Kapak ketuhanan sepertinya sudah rusak parah. Kapak itu tidak bisa mengerahkan kekuatannya lagi. Tiga roh jahat, dengarkan. Berjuanglah untuk kapak ketuhanan dengan segenap kekuatanmu. Setelah mengelilingi Godly Axe, mata Suan Wei berbinar. Setelah mengamati beberapa saat, dia segera memerintahkan tiga roh jahat dari roh jahat di belakangnya. Ya, Kapten. Tiga roh jahat dari roh jahat menjawab serempak. Pada saat yang sama, Juzengki berkata kepada Luoping dan dua orang lainnya, semuanya, ayo kita serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan kapak dewa jatuh ke tangan mereka. Luoping menganggup dengan lembut. Dia sekarang mengerti bahwa kapak api dan es yang saleh telah rusak parah. Meskipun serangan sebelumnya sangat kuat, serangan itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatan Godly Axe. Oleh karena itu, Godly Axe tidak terus terlibat dengan kelompok tersebut. Sebaliknya, ia memilih untuk pergi. Namun tetap dihentikan oleh rombongan karena kecepatannya yang lambat. Sekarang Godly Axe tidak lagi menjadi ancaman, mereka berdelapan tentu saja ingin memperjuangkannya. Pertempuran hebat segera terjadi. Juzengki dan Suanwei adalah yang tercepat. Keduanya mengulurkan tangan untuk mengambil Godly Axe pada saat yang bersamaan. Juzengki mengeluarkan sinar hijau dari telapak tangannya. Itu seperti tanaman merambat yang melilit gagang kapak dewa. Suanwei, sebaliknya, melemparkan tali putih dan mengikatnya pada gagang kapak ilahi. Kedua gerakan mereka selesai dalam sekejap, dan kapak ilahi segera tertahan di udara. Setelah bertahan beberapa saat, Godly Axe berhenti bergerak. Tampaknya ia telah kehilangan kekuatannya dan sedang menunggu kesempatan. Setelah mereka berdua menahan Godly Axe, mereka saling menyerang di saat yang bersamaan. Tangan Juzengki yang lain berubah menjadi pedang dan menebas ke depan. Kekuatan inti sejati yang kuat berubah menjadi pancaran pedang besar yang melintasi kehampaan dan menebas ke arah tubuh Suanwei. Cahaya pedang mengandung niat membunuh dan niat pedang yang kuat. Seolah-olah pedang ini dapat membelah langit dan bumi serta menghancurkan sebuah planet. Suanwei memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Dalam sekejap, pedang hitam muncul di tangannya. Kelihatannya sangat aneh dan jahat. Menuangkan kekuatan elemental sejati ke dalamnya, Suanwei menggerakkan pergelangan tangannya, dan dalam sekejap mata, dia terus-menerus memotong ratusan serangan pedang. Ratusan cahaya pedang berkumpul di kehampaan, membentuk lautan cahaya pedang. Kekuatan lautan cahaya pedang menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Cahaya pedang besar Juzengki dan lautan pedang Suanwei bertabrakan dalam sekejap. Seluruh kehampaan bergetar hebat, ruang terpelintir dan terdistorsi, dan cahaya yang menyilaukan menyebar dengan suara gemuruh yang keras. Ekspresi Juzengki berubah. Dia buru-buru mengendalikan Godly Axe untuk bergerak secara horizontal hingga jaraknya beberapa meter. Pada saat ini, kekosongan tempat dia berdiri telah ditelan oleh kekuatan penghancur yang kuat. Melihat ke sisi yang berlawanan, Suanwei juga mengendalikan Godly Axe dengan satu tangan dan bergerak secara horizontal ke posisi ini. Saat mereka berdua menyerang barusan, mereka berdua ingin membunuh satu sama lain. Namun, tingkat budidaya mereka serupa, dan sulit menentukan pemenangnya. Tanpa ragu, keduanya menyerang lagi. Kali ini, keduanya meningkatkan level kultifasinya. Aura kuat keluar dari tubuh mereka, dan ruang di sekitarnya menjadi buram. Lawan Luoping adalah Sasan dari tiga roh jahat. Meskipun dia berada di peringkat ketiga, tingkat kultifasinya telah mencapai tahap awal alam jiwa primordial. Dia sangat kuat. Sebelum sosok Luoping bergerak, Sasan langsung memblokir di depannya. Dia meninju tubuh Luoping. Tinju kuat itu seperti banjir yang deras, menghalangi ruang di sekitar Luoping. Kekuatan penuh dari master alam jiwa primordial tidak boleh diremehkan. Luoping merasakan kekuatan yang terkandung dalam tinju lawannya. Wajahnya sedikit bermartabat. Meskipun ruang di sekitarnya tertutup, hal itu tidak mempengaruhi pergerakannya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan aura kuat memancar keluar. Dalam sekejap, sebuah lubang muncul di ruang tertutup, cukup baginya untuk menggunakan gerakannya dengan bebas. Pemandangan seperti itu membuat wajah Sasan sedikit berubah. Dia tidak menyangka lawannya bisa menembus segel tekanannya. Karena berhati-hati, dia meningkatkan level kultivasinya. Setelah Luoping membuka segel luar angkasa, seluruh tubuhnya Zhen Yuan diaduk, dan dia juga meninju. Kedua tinju itu bertabrakan dalam sekejap, memicu gelombang udara, menyapu ruang di sekitar kedua orang itu. Luoping terbang kembali. Perasaan spiritualnya yang kuat langsung menemukan ruang di depannya. Ada sedikit distorsi pada ruangan. Wajahnya berubah, dan perasaan spiritual di lautan kesadarannya segera menyembur keluar. Rasa kesemutan muncul di benaknya. Bahkan jika dia mengetahui dan membuat pertahanan, lautan kesadarannya masih diserang oleh serangan indera spiritual lawan. Kekuatan indera spiritual master alam jiwa primordial, pada saat ini, Luoping benar-benar mengalaminya. Dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, yang tak tertandingi di alam Yuan Ying, dia masih tidak bisa menolaknya. Lautan kesadarannya terluka, seluruh tubuh Luoping tiba-tiba melemah, dan dia terhuyung beberapa langkah. Dia buru-buru menjalankan sutra hati pemurnian jiwa untuk memperbaiki kerusakan lautan kesadarannya. Di sisi berlawanan, Sasan melihat Luoping hanya bergetar beberapa kali dan kembali normal. Ada ekspresi luar biasa di wajahnya. Serangan tinju sebelumnya sebenarnya hanyalah kedok. Serangan utama sebenarnya adalah serangan indera spiritual. Dia berpikir bahwa secara mengejutkan, dia bisa melukai lawannya secara serius, tetapi dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Pada saat ini, dia tidak hanya melihat kekuatan tubuh Luoping, tetapi juga memahami kekuatan perasaan spiritual Luoping. Dia lebih memperhatikan Luoping. Dengan niat membunuh, Sasan sekali lagi melepaskan kesadaran spiritualnya. Kekuatan spiritual yang sangat besar menyembur keluar dan menyelimuti ruang di depan Luoping. Terlebih lagi, kekuatan indera spiritual masih menyebar menuju posisi Luoping. Ruang di depannya tidak menentu, seperti permukaan air yang mengambang, naik turun. Kekuatan kesadaran spiritual dari tokoh dikdaya tahap jiwa purba tidak hanya dapat menyerang lautan kesadaran, namun juga menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh. Kekuatan indera spiritual yang kental bahkan dapat memotong lawan menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Meskipun Sasan baru saja maju ke tahap jiwa primordial dan tidak dapat memadatkan kesadaran spiritualnya, itu sudah cukup untuk melukai tubuh Luoping. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan indera spiritualnya, ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Dalam waktu singkat, Luoping baru saja menstabilkan lautan kesadarannya. Melihat kekuatan indera spiritual yang akan mencapainya, matanya bersinar dengan cahaya bintang, memperlihatkan ekspresi yang tajam. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tahap jiwa primordial, namun dia justru menderita kerugian. Dia sangat tidak bahagia di hatinya, dan keyakinan yang pantang menyerah tersulut di dalam hatinya. Dia bersumpah akan melawan dengan sengit. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi kultifator tahap jiwa primordial awal sekarang, bagaimana dia bisa bertarung dengan Penatua Jing di masa depan. Penatua Jing telah tinggal di tahap jiwa primordial tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun sulit baginya untuk maju, keterampilannya menjadi tidak normal dan esensi sejatinya sangat luas. Hari ini, Luoping akan menggunakan sasan ini untuk melatih keterampilannya. Dia ingin melihat betapa mengerikannya seorang tokoh dikdaya tahap roh primordial. Hatinya setenang air, dan pikirannya benar-benar rileks. Luoping melihat kekuatan perasaan spiritual yang mengalir ke arahnya. Sambil berpikir, ruang di depannya tiba-tiba berubah aneh. Awalnya, karena invasi indera spiritual orang lain, ruang menjadi tidak menentu, tetapi tanpa peringatan, terjadi distorsi spasial. Arah perasaan spiritual yang hendak menyelimuti Luoping segera berubah. Semua kekuatan perasaan spiritual ditransfer dalam sekejap. Ia berbalik dan mulai kembali dari sisi lain. Luoping berdiri di tempatnya, tidak bergerak, dan sedikit senyuman muncul di wajah bangganya. Apalagi saat melihat wajah terkejut sasan, dia mencibir. Bagaimana ini bisa terjadi? Sasan dengan ragu berkata pada dirinya sendiri. Melihat kekuatan perasaan spiritual yang kembali, dia dengan cepat mengendalikannya dan tiba-tiba mengembalikannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengendalikannya, sulit untuk dengan lancar menyelimuti Luoping dengan kekuatan indera spiritual, karena setiap kali mencapai sisi Luoping, akan ada penyimpangan. Setelah beberapa kali kegagalan berturut-turut, Sasan menjadi sangat marah. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia mengeluarkan boneka kayu. Boneka itu diukir dengan monster yang ganas. Sasan dengan lembut menunjuk boneka kayu itu. Boneka kayu itu langsung memancarkan lapisan cahaya putih. Di tengah cahaya, boneka kayu itu langsung berubah menjadi monster besar. Monster itu tingginya lima kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya putih. Hanya matanya yang bersinar dengan cahaya merah. Itu tampak seperti manusia yang meninggal secara tragis. Roh jahat, pergi. Sasan menunjuk dengan jarinya, dan roh jahat di depannya melompat sejauh beberapa kaki dan langsung muncul di atas kepala Luoping. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih di udara mengeluarkan suara, sisi, dan dalam sekejap mata, cahaya itu tiba di depan Luoping. Luoping buru-buru menekan. Tinju kuat itu bertabrakan dengan cahaya putih. Wajah Luoping berubah dan dia mundur beberapa langkah. Roh jahat di sisi berlawanan tiba-tiba bergegas turun. Awalnya, itu terlihat sedikit berlebihan, tapi sekarang lebih besar dari tubuh Luoping. Bayangan gelap sepenuhnya menghalangi pandangan Luoping. Melihat roh jahat ingin menelannya, Luoping dengan dingin mendengus dan berkata, pergilah ke neraka. Saat terbang kembali, Luoping terus-menerus melepaskan 10 jariki, dan semuanya ditembakkan ke mulut besar roh jahat. Roh jahat yang awalnya agresif tiba-tiba berhenti bergerak, dan mereka terus memutar tubuh mereka di tempat seolah-olah sedang menari. Di kejauhan, Sasan melihat pemandangan ini dan merasa sangat aneh. Roh jahat adalah teknik rahasia yang unik untuk ketiga bersaudara itu. Itu sangat kuat dan telah memberikan banyak kontribusi di masa lalu. Dia tidak mengerti mengapa pada saat ini, mereka dihentikan oleh 10 jariki. Bingung, dia juga terbang dan berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke arah Luoping. Saat ini, Luoping telah memaksa Sasan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah mengeluarkan roh jahat yang aneh, dia juga bergabung dalam pertempuran, berniat menyerang Luoping. Ketika Luoping melihat ini, dia dengan cepat melepaskan 10 jari ki untuk menemui pelangi Sasan. Pelangi hanya melepaskan kekuatan yang mendominasi untuk menyerang ki 10 jari, tetapi kecepatannya tidak berhenti. Namun, kekuatan itu dengan mudah diatasi dengan 10 jari ki. Ki 10 jari langsung berubah menjadi 10 metode serangan berbeda, atau ki telapak tangan, atau ki pedang, atau bayangan kepalan tangan. Serangan berulang-ulang akhirnya menghentikan kecepatan pelangi, dan sosok Sasan muncul. Dia masih berjarak dua kaki dari Luoping, dan wajahnya tidak bagus. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa roh jahat melakukan hal seperti itu. Itu karena kekuatan ki 10 jari telah meningkat beberapa kali lipat setelah transformasi. Terlebih lagi, setiap metode serangan sepertinya membentuk formasi, yang terdengar konyol, tapi yang dilihatnya memang situasi seperti itu. Tindakannya dicegat, Sasan sangat tertekan. Berurusan dengan kultifator tahap Naschen Sol, dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan, sesuatu yang belum pernah diatemui sebelumnya. Cara pihak lain selalu mampu membuat serangannya gagal. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, pihak lain hampir tidak mengalami kerusakan serius, yang membuat Sasan merasa sangat terhina. 362 Menatap musuh di depannya, Luoping tampak sangat tenang. Teknik misterius fantasi ekstrim yang baru saja dia tunjukkan telah mencapai efek pertarungan yang sangat bagus. Kekuatan formasi teknik bela diri sangat meningkatkan kepercayaan diri Luoping. Jelas sekali, serangan barusan telah membuat panggung jiwa primordial Sasan cukup takut. Namun, yang membuat Luoping sedikit terkejut adalah dia dengan jelas merasakan bahwa roh jahat telah terluka oleh serangannya, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah pulih seperti semula. Tampaknya tubuh roh jahat juga dapat memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis, dan kecepatan perbaikan otomatisnya pasti tidak kalah dengan miliknya. Pada saat ini, Sasan dan roh jahat menyerang pada saat yang bersamaan. Tangan Sasan membentuk segel dan roda ringan besar yang tampak seperti batu giling dengan cepat mengembun. Roda cahaya berisi evil key yang sangat kuat. Sasan tiba-tiba mendorong dan roda cahaya besar itu bersiul ke arah Luoping. Dampak dahsyatnya memicu badai yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, roh jahat sekali lagi membuka mulut mereka yang berdarah dan terus-menerus mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, bekerja sama dengan Sasan untuk mempengaruhi tindakan Luoping. Luoping menghadapi serangan Sasan dan roh jahat dan tersenyum tipis. Dia sudah menyiapkan tindakan balasan di dalam hatinya. Esensi sejati di seluruh tubuhnya dimobilisasi dan tangannya terus-menerus melepaskan ki jari, gerakan mereka berbeda-beda dan setiap gerakan tidak dapat diprediksi. Di antara perubahan-perubahan tersebut terlihat bahwa hubungan antar jurus sebenarnya terbentuk menjadi beberapa formasi. Formasi teknik bela diri langsung memblokir roda cahaya dan cahaya putih. Meskipun ki jahat di roda cahaya sangat agung, dalam menghadapi serangan kuat dari teknik misterius fantasi ekstrim, ia masih terhalang. Seni misterius fantasi ekstrim mencakup gerakan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipelajari Luoping, jadi tentu saja, ada gerakan yang dapat menahan aura amat buruk. Imperial Thunder Sealing Heaven Palem mengandung kekuatan petir yang kuat yang secara bertahap melemahkan roda cahaya. Di bawah kendali Luoping yang disengaja, dalam formasi teknik bela diri, selain kekuatan guntur, ada juga kekuatan api, yang juga memiliki efek menahan yang besar pada ki jahat. Adapun cahaya putih yang dimuntahkan oleh roh jahat, itu juga milik ki jahat. Formasi teknik bela diri juga menekannya. Oleh karena itu, di bawah intersepsi formasi teknik bela diri, serangan Sasan dan roh jahat menjadi sulit. Wajah Sasan Muram, dia terbang, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Untuk sementara waktu, roda cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, sepenuhnya menutup ruang di sekitar Luoping. Selain itu, perasaan spiritual Sasan menyebar ke seluruh kehampaan, sekali lagi menekan posisi Luoping. Dalam kemarahannya, bisa dikatakan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Roh jahat itu sepertinya telah menerima perintah Sasan. Saat ia memancarkan cahaya putih, mata merahnya memancarkan dua sinar merah. Lampu merah melesat ke arah Luoping, mengubah ruang di sekitarnya menjadi warna merah darah. Kecuali warna merah darah ini, tidak ada lagi yang terlihat. Luoping berada di ruang berwarna merah darah, wajahnya menjadi lebih berhati-hati. Menghadapi langit yang penuh dengan roda cahaya, kekuatan penghancur indra spiritual Sasan, ditambah dengan cahaya putih yang dimuntahkan oleh roh jahat, serangan ini bisa dikatakan tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan. Dengan ekspresi bermartabat, aura Luoping meletus, kekuatan yang mendominasi muncul di tubuhnya. Matanya cerah, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran. Ruang asli berwarna merah darah, dengan munculnya senyuman Luoping, berubah lagi, menjadi dunia yang dipenuhi kihitam. Jing Chen sedang menghadapi salah satu dari tiga iblis roh jahat, Iblis Satu. Keduanya diam-diam saling bersaing dalam hal momentum. Sekarang setelah mereka bertarung, semua gerakan mereka mematikan. Gerakan tubuh Jing Chen sangat elegan dan kecepatannya sangat cepat. Ia terus-menerus mengubah posisinya di dalam kehampaan, sehingga menyulitkan lawan untuk menangkap pergerakannya. Sedangkan Sai, dia memegang pedang yang dipenuhi aura jahat. Dia menggunakan serangkaian gerakan pedang yang kuat. Setiap kali dia menebas, cahaya pedang setebal 10 meter akan muncul. Meski kecepatan Jing Chen sangat cepat, serangan pedang Sai hampir tidak memiliki titik buta. Dalam kasus di mana sulit untuk menangkap gerakan lawan, dia mengandalkan gerakan pedangnya yang indah untuk menempatkan Jing Chen dalam bahaya berulang kali. Sementara Jing Chen terus-menerus mengubah posisinya, dia sepertinya membuat segel dengan tangannya. Untuk waktu yang lama, dia tidak melakukan serangan balik, yang terlihat agak aneh. Sai, salah satu roh jahat, juga mengendalikan roh jahat dan bertarung sengit dengan ibu hantu silan. Yang terakhir bertarung melawan dua roh jahat, tapi dia tidak dirugikan. Ibu hantu silan memegang seruling giyok di tangannya. Selama dia meletakkannya di sudut mulutnya dan meniupnya dengan lembut, ruang di sekitarnya akan menghasilkan gelombang dan lipatan yang keras. Terlebih lagi, suara seruling terwujud, mengembun menjadi pola cahaya filamen tipis. Pola cahayanya sangat padat dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, membuat ibu hantu silan merasa seolah-olah dia berada di dalam benteng yang kokoh. Setiap serangan Sai dihadang oleh suara seruling ibu hantu silan. Pola cahaya yang terbentuk dari suara seruling tidak hanya menyerang tubuh fisik, tetapi juga laut pengetahuan. Sai juga harus bertahan melawan pola cahaya seruling setiap saat untuk mencegah laut pengetahuannya rusak. Bagaimanapun, kecepatan serangan pola cahaya seruling sangat cepat dan mustahil untuk dilawan. Ibu hantu silan terlihat sangat santai, namun nyatanya, menggunakan seruling untuk menyerang dan bertahan menghabiskan banyak yuan sejati dan rasa ilahi miliknya. Langkah ini disebut, pasang menjungkir balikan laut. Saat menggunakannya, ia menghabiskan banyak teruyuan. Selain itu, kekuatan divine sense harus diintegrasikan ke dalam suara seruling yang menghabiskan banyak divine sense. Ibu hantu silan tetap memilih menggunakan jurus ini, berharap bisa menyingkirkan lawannya secepatnya. Bagaimanapun, ketika kultivasi seseorang mencapai levelnya, kecepatan adalah hal terpenting dalam pertempuran. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin mudah untuk mengungkap kelemahan seseorang. Ibu hantu silan sangat menyadari hal ini, jadi dia menggunakan metode yang menggelegar, tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi yuan sejati dan rasa ilahi untuk menekan lawannya. Empat kelompok orang yang bertempur di udara hampir sepenuhnya membagi ruang. Untungnya, ruang di sini relatif luas, jika tidak, mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Zanze berdiri di kejauhan dan telah bersembunyi di sudut agar tidak terpengaruh setelah pertempuran. Adapun para penggarap yang terluka, mereka tidak seberuntung itu. Tidak lama setelah pertempuran di udara dimulai, serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpa mereka. Dalam keadaan terluka parah, mustahil bagi mereka untuk menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol. Tidak mengherankan, banyak petani yang terbunuh. Hanya sedikit dari mereka yang mengalami luka ringan dan mampu lolos dari bahaya kematian karena mampu melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat. Seperti Zanze, mereka berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran di udara. Mereka berdua kaget sekaligus berharap, berharap timnya bisa menang. Saat ini, hanya tersisa enam orang di tim dari domain budidaya, sementara hanya tersisa dua orang dari dunia lain. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian besar. Zanze melihat sosok Luoping, memperlihatkan ekspresi khawatir untuk beberapa saat, lalu ekspresi terkejut untuk beberapa saat. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia sekarang agak mengerti mengapa Luoping berani membuat perjanjian dengan Penatua Jing untuk bertarung sampai mati. Sekarang dia baru berada di tahap awal Naschen Sol, dia bisa bersaing dengan kultifator tahap awal Naschen Sol. Waktu yang tersisa akan cukup untuk budidayanya untuk maju lebih jauh. Mungkin, ketika saatnya tiba, Luoping benar-benar bisa mengalahkan Penatua Jing. Zanze sebenarnya sangat percaya pada Luoping. Lagi pula, dia telah melihat terlalu banyak hal luar biasa yang dilakukan Luoping. Bang! Ada suara keras di depannya. Zanze dengan cepat melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa Luoping, yang sebelumnya diselimuti ruang berdarah, sekali lagi muncul di garis pandangnya. Seluruh tubuh Luoping berdiri di udara, aura seluruh tubuhnya agak kacau, dan banyak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, tubuhnya masih memancarkan aura sombong dan pantang menyerah. Di seberangnya, situasi Sasan tampak sangat menyedihkan. Dia kehilangan satu lengan dan satu kaki. Meskipun dia hampir tidak bisa berdiri dalam kehampaan, dia juga terhuyung-huyung. Wajah Sasan pucat dan tidak berdarah, dan auranya hilang sama sekali. Seluruh tubuhnya tampak seperti pohon layu, tidak mampu menahan angin atau hujan. Sepertinya angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Mata Sasan menunjukkan kepanikan dan kengganan saat dia menatap Luoping. Kamu ingin membunuhku? Inilah akhirmu. Suara dingin Luoping terdengar, dan kekuatan batin sejati di tubuhnya langsung pulih ke kondisi puncaknya, yang membuat Sasan semakin terkejut. Saya telah berlatih selama ribuan tahun dan telah menghadapi banyak musuh yang kejam. Di antara para kultifator dengan bakat kultifasi, Anda adalah orang pertama yang meyakinkan saya. Namun, kamu ingin membunuhku. Anda tidak memenuhi syarat, meskipun kekuatan batin sejati saya habis dan lautan kesadaran saya rusak, tapi jangan lupa, saya masih punya pilihan lain. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya lepaskan aku, jika tidak, kita hanya bisa mati bersama. Sasan mengancam. Dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, dan hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, ruang di sekitarnya telah diblokir oleh perasaan spiritual dan paksaan Luoping. Jika dia ingin pergi, dia tidak bisa memaksa masuk, jadi dia hanya bisa memilih untuk meledak untuk mengancam pihak lain. Dia percaya bahwa Luoping bukanlah orang yang tidak punya otak. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang tokoh dikdaya tahap roh primordial yang bermartabat akan memilih cara seperti itu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sungguh memalukan. Sekarang, roh jahatmu telah dirampok olehku, dan kamu menderita luka yang sangat serius. Bahkan jika kamu pergi, aku khawatir akan sulit bagimu untuk pulih dalam waktu singkat. Terlebih lagi, mungkin nyawa kaptenmu juga akan dalam bahaya. Saat itu, kamu juga akan mati jika tetap di sini. Lebih baik aku mengirimmu pergi sekarang. Kata Luoping, melihat pertarungan antara Juzengki dan Suanwei di kejauhan, dia menemukan keduanya terluka parah, namun masih belum ada pemenang yang jelas. Kapak ilahi telah dikendalikan dengan kuat melalui keduanya saat ini, dan berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Ketika Sasan mendengar kata-kata ini, dia juga mengerti arti kata-kata Luoping. Bahkan jika Suanwei tidak mati di tangan Juzengki, akan sulit untuk melawan Luoping saat ini. Dia sekarang mengetahui bahwa Luoping ternyata adalah tokoh kunci dalam pertempuran ini. Ketika dia memikirkan pertempuran tadi, pihak lain mampu memberikan ilusi lain dalam ilusi yang dilemparkan oleh roh jahatnya, dia sangat terkejut. Terlebih lagi, ilusi yang diberikan oleh Luoping lebih baik daripada ilusi yang diberikan oleh roh jahatnya, dan ilusi tersebut mengandung kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selanjutnya, di bawah pengaruh ilusi ini, tindakan Sasan terpengaruh, dan dia mengembangkan Iblis Batiniyah. Di bawah serangan seni misteri ilusi ekstrim, Luoping, dia dengan mudah menyelesaikan serangan Sasan dan roh jahat. Terlebih lagi, dalam semburan energi, Sasan dan roh jahat yang terjebak dalam ilusi terluka parah. Roh jahat diculik oleh Luoping, dan lengan dan kaki Sasan dipotong. Yah, karena kamu tidak takut mati, ayo kita mati bersama. 363. Oh tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Jantung Zanze melonjak karena sebuah pikiran, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Jika ahli tahap jiwa purba meledakkan dirinya sendiri, dia pasti akan mati. Ketika Sasan mendengar kata-kata Luoping sebelumnya, dia juga mengetahui situasinya. Bahkan jika dia pergi dari sini, diperkirakan akan sulit untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin mati, tapi dia tidak bisa mengubah hasilnya. Lebih baik mati dengan nilai tertentu, jadi dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Luoping melihat momentum meningkatnya Sasan, dan merasakan aliran udara yang keras dan bergejolak di angkasa, tapi dia tidak panik. Dia melemparkan pita, dan pita itu dengan cepat melesat ke sekitar Sasan, berubah menjadi 18 pedang dan 18 pedang, dan langsung mengatur formasi di sekitar Sasan. Begitu formasi keluar, ia langsung menekan semua momentum yang dikeluarkan oleh Sasan, menjebaknya di dalam formasi dan membuatnya sulit untuk dilepaskan. Sasan melihat formasi di sekelilingnya dengan ganas dan menemukan bahwa kekuatannya terbatas di dalam formasi. Bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, akan sulit untuk melukai Luoping di luar. Dia menjadi cemas. Dengan sebuah gerakan, Sasan mulai menyerang formasi, berniat mengandalkan kekuatan tiraninya saat ini untuk menghancurkan formasi. Namun, dia meremehkan kekuatan formasi tersebut. Ketika tubuhnya mengenai formasi, delapan belas pedang masing-masing melepaskan api yang kuat, membakar tubuhnya. Delapan belas pedang berharga melepaskan aliran air yang membungkus bagian luar api, terus-menerus berkontraksi ke dalam. Kekuatan pengikatan yang kuat membuat tubuh Sasan yang terbakar mempercepat kecepatan kehancurannya. Api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Dan di aliran air ini, bagaimana bisa mengandung kekuatan yang begitu mendominasi? Kekuatan semacam ini cukup dibandingkan dengan ratusan gunung. Hati Sasan dipenuhi dengan kepahitan. Di bawah nyala api dan tekanan aliran air, seluruh tubuhnya telah retak inci demi inci, dan dia akan kehilangan tubuhnya sepenuhnya. Rasa ketidakberdayaan yang belum pernah dialami sebelumnya, muncul di hati Sasan. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang kultifator di tahap awal Yuanying dapat memiliki begitu banyak cara yang ampuh. Bahkan hal-hal seperti meledakan dirinya sendiri dapat dengan mudah ditekan oleh pihak lain. Sekarang bagaimana dia bisa binasa bersama pihak lain? Saat ini, Sasan seperti bola kempes, benar-benar kehilangan kesombongan sebelumnya. Dalam formasi, dia tidak lagi terus melawan, menunggu kehancuran tubuhnya saat Yuanying dan roh primordialnya menghilang. Yah, karena kamu akan mati, maka mainkan nilaimu. Suara Luoping tiba-tiba terdengar, yang membuat Sasan agak bingung. Pada saat ini, dua jari terbang ke dalam formasi, dan langsung mematahkan pusar dan lautan kesadarannya. Jari Ki membungkus jiwa yang baru lahir dan roh yang baru lahir dan dengan cepat terbang kembali ke tangan Luoping. Luoping tersenyum dan menyingkirkan Naschen Soul dan Naschen Spirit sebelum melambaikan tangannya. Formasinya diambil kembali, dan tubuh Sasan telah berubah menjadi abu terbang. Mulai sekarang, tidak ada Sasan. Zan Zedan yang lainnya, melihat segala sesuatu di depan mereka, sepenuhnya ditaklukkan oleh cara Luoping. Hanya dalam waktu singkat, dia menekan pembangkit tenaga listrik tahap Yuanying yang ingin meledakkan dirinya. Selain itu, dia mengumpulkan Yuanying dan roh primordial dari pembangkit tenaga listrik tahap Yuanying, membuat pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi selama ribuan tahun mengalami akhir yang menyedihkan. Semua orang sudah bisa membayangkan akhir Sasan. Tidak hanya tubuhnya yang hancur, tetapi diperkirakan bahkan roh primordialnya dan Yuanying akan dimurnikan dengan kejam, yang membuat para penggarap yang masih hidup di sekitarnya merasakan beban berat di hati mereka. Ini adalah dunia kultivasi yang selalu mengalami pembunuhan. Setiap orang berjuang bola bali antara membunuh dan dibunuh. Begitu kekuatannya tidak cukup, mereka akan mati. Perubahan di pihak Luoping tidak hanya mengejutkan Zanze dan yang lainnya, tetapi juga tiga medan perang lainnya. Semua orang sekali lagi mengenal Luoping, atau lebih tepatnya, mereka tidak dapat melihat kekuatan Luoping. Meskipun mereka tidak mengetahui detail spesifik dari pertarungan tersebut, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya sehingga dia mampu mengalahkan lawan tahap Yuanying dengan begitu cepat. Wajah Juzengki menunjukkan ekspresi santai. Bola cahaya sekitar 10 kaki terkondensasi di antara telapak tangannya, terus-menerus memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Meski wajahnya menjadi sangat pucat, dia masih terus meningkatkan energi bola cahaya, terus-menerus menyuntikkan kekuatan inti sejati miliknya ke dalamnya. Pada tahap ini, Juzengki dan Xuanwei juga memulai pertarungan terakhir antara hidup dan mati. Di sisi berlawanan, Xuanwei juga menggunakan upaya terakhirnya. Sebuah pedang besar terangkat tinggi di tangan Xuanwei. Pada pedang besar itu, sinar putih cemerlang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan tubuh pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di bawah suntikan kekuatan inti sejati Xuanwei, seluruh pedang besar itu bergetar hebat, seolah-olah melepaskan kekuatannya sepuasnya, bersorak untuk serangan terkuat yang akan datang. Ledakan cahaya bayangan. Potongan awan terbang. Saat Juzengki mendorong keluar bola cahaya besar itu, Xuanwei di sisi berlawanan juga menebas dengan pedangnya. Kekuatan gerakan mereka begitu kuat hingga menyebabkan ruang di antara mereka runtuh. Seluruh ruang bawah tanah juga menjadi sedikit goyah. Luoping mau tidak mau melihat dari jauh. Saat bola cahaya terbang, kecepatan putarannya telah mencapai puncaknya. Jika bukan karena indra spiritualnya yang tajam, dia mungkin tidak akan bisa melihat perputaran bola cahaya tersebut. Ini karena jika dilihat dengan mata telanjang, bola cahaya tersebut tidak terlihat berputar sama sekali. Saat bola cahaya berputar, ruang di sekitarnya tertelan. Itu seperti mata air yang dalam, dan air di sekitarnya menyatu menuju pusatnya. Di sisi berlawanan, cahaya pedang sepertinya menembus kehampaan, memotong ruang di depannya menjadi dua ruang independen. Cahaya putih yang menyilaukan itu seperti awan putih di langit. Gemuruh. Bumi berguncang dan ruang angkasa runtuh. Aliran udara spasial yang deras mengalir bolak-balik di ruang bawah tanah. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang sulit membuka mata. Seluruh ruangan menjadi putih. Luoping bereaksi dengan cepat. Sosoknya segera bersinar dan muncul di depan Zanze, menyelimuti Zanze yang tertegun di ruang gerbang Suantian. Saat cahaya putih menyilaukan memenuhi seluruh ruangan, sosok Luoping tiba-tiba melesat ke kejauhan dan segera tenggelam oleh cahaya putih. Setelah beberapa saat, seluruh ruangan kembali normal. Di kejauhan, Juzengki dan Suanwei terpisah. Semua orang menempel di dinding. Wajah mereka pucat dan nafas mereka lemah, seolah-olah mereka akan mati kapan saja. Di tanah, Sawan, Satu, dan ibu hantu Silan terbaring tak bergerak. Situasi mereka bahkan lebih parah lagi. Diperkirakan tidak akan lama lagi jiwa mereka kembali ke Tianyu. Luoping bersembunyi di kehampaan dan tidak menemukan sosok Jingchen. Dia sedikit bingung. Dia berkeliling dengan perasaan spiritualnya tetapi tidak menemukan apapun. Menurut dampak sebelumnya, itu tidak cukup untuk mengubah pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol menjadi abu. Terlebih lagi, kekuatan Jingchen lebih tinggi daripada kekuatan ibu hantu Silan. Untuk sementara menekan keraguan di hatinya, Luoping mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang paling penting sekarang adalah segera membunuh Xuanwei dan dua lainnya serta menyelamatkan Zhu Zhengqi dan Xuanwei. Saat dia hendak bergerak, wajahnya berubah drastis. Dia dengan cepat bergerak ke samping dan menghindar lebih dari sepuluh kaki jauhnya, menghindari bayangan telapak tangan. Melihat dengan dingin ke arah Jingchen yang tiba-tiba muncul, Luoping merasa kesal. Meskipun dia tidak mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba menyerangnya, telapak tangan yang berisi niat membunuh yang kuat tadi telah membuatnya marah. Wakil Kapten Jingchen, apa maksudnya ini? Luoping bertanya tanpa ekspresi. Aku ingin aku memberitahumu. Anda harus tahu yang terbaik di hati Anda. Jingchen tidak menjawab secara langsung, tapi biarkan Luoping memikirkannya sendiri. Luoping mendengar ini, mengerutkan kening, dan dengan hati-hati mengingat kata-kata dan perbuatannya selama periode waktu ini. Dia tidak menyinggung pihak lain dengan cara apapun. Wakil Kapten Jingchen, mari kita perjelas masalahnya. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan dapat mengingatnya sampai besok. Pada saat itu, saya rasa mereka sudah pulih. Luoping memandang Xuanwei dan dua lainnya dan berkata sambil tertawa. Namun, begitu suaranya turun, tiga bayangan telapak tangan terbang dan menimpa Xuanwei, Sawan, dan satu secara bersamaan. Ketiganya langsung berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia. Saat ini, Jingchen berkata, sekarang kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, tetapi karena kamu ingin mengetahui alasannya, saya akan memberitahu kamu alasannya sebelum kamu mati. Sederhana sekali, serahkan esensi api li dan esensi air gui. Mungkin aku akan bahagia dan meninggalkanmu dengan seutuhnya. Apa? Luo Ping terkejut. Dia yakin bahwa dia tidak membocorkan apapun tentang mendapatkan li fire essence dan gui water essence. Terlebih lagi, ketika dia memurnikannya, itu berada di dalam gerbang surga misterius. Bagaimana orang luar bisa mengetahuinya? Terlebih lagi, bagaimana pihak lain mengetahui tentang esensi api li dan esensi air gui di domain Yan Bing Suan? Ini bukanlah dugaan yang tidak berdasar. Tampaknya pihak lain itu tidak sederhana. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Saya sudah turun untuk memeriksa kolam. Di dalam gua yang runtuh, meski terendam kolam, saya masih bisa merasakan energi api yang kuat dan energi air dingin. Saat itu, saya tidak mencurigai Anda karena semua orang curiga. Namun, kemudian Anda menemukan harta karun satu demi satu, ditambah dengan fakta bahwa jumlah pemburu harta karun di sisi lain semakin berkurang, saya mulai mempersempit target. Seorang pemburu harta karun yang bisa membunuh pihak lain tanpa ada yang menyadarinya pasti orang yang sangat kuat. Terlebih lagi, orang ini haruslah orang yang tenang dan tenang, berani dan teliti. Entah kenapa, tapi orang pertama yang kupikirkan salah satunya adalah kamu. Semua penampilanmu sebelumnya sejalan dengan kualitas ini. Namun, ini semua adalah kesimpulanku. Yang benar-benar membuatku yakin adalah ketika kamu menggunakan formasi untuk menjebak sasan. Jingchen berhenti sejenak saat dia berbicara. Tatapannya menjadi lebih tajam saat senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Ketika Luoping mendengar ini, dia terkejut. Dia tiba-tiba menyadari alasannya, tapi tetap tidak ada perubahan di permukaan. Dia juga sedikit tersenyum. Oh, saya tidak tahu apa yang dilihat wakil Kapten Jingchen. Luoping bertanya dengan nada datar. Sikap tenang seperti ini membuat Jingchen merasa Luoping tidak sederhana. Sudah kuduga, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Dalam formasimu, aura api yang dikeluarkan oleh pedang dan aura air dingin yang dikeluarkan oleh pedang sama persis dengan apa yang aku rasakan di dasar kolam. Jika saya tidak salah, itu pasti esensi api li di selatan dan esensi air gui di utara. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda dapat memurnikan esensi api li dan esensi air gui pada saat yang bersamaan. Bagaimana, Lao Daoyou, apakah ada yang ingin kamu katakan sekarang? 364. Hahaha, wakil Kapten Jingchen memang jeli dan berpengalaman. Ya, hakikat api dan hakikat air sudah saya haluskan. Melihat situasi saat ini, wakil Kapten Jingchen ingin merebutnya, tapi saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan. Pada titik ini, Luo Ping tidak perlu terus menyangkal, jadi dia mengakuinya secara terbuka. Lagi pula, tidak ada orang lain sekarang, dan dia tidak takut ketahuan. Juzengki dan ibu hantu Silan tidak sadarkan diri, dan Zanze juga dipukul olehnya dan dimasukkan ke dalam gerbang Suantian. Hanya dia dan Jingchen yang tersisa di tempat kejadian. Namun, Luo Ping masih sedikit terkejut karena Jingchen bisa keluar tanpa cedera dari ledakan sebelumnya. Dia memiliki ruang gerbang Suantian, tapi bagaimana dengan pihak lain? Luo Ping tidak dapat mengetahui alasannya, tetapi pada saat ledakan terjadi, Jingchen menyelesaikan segel di tangannya dan menunjukkan gerakan yang kuat, melukai roh pembunuh. Luo Ping melihatnya dengan sangat jelas. Kekuatan gerakan itu, dalam pandangan Luo Ping, pasti telah mencapai tingkat alam roh primordial perantara, yang membuat Luo Ping semakin curiga terhadap pihak lain. Menurut kekuatan seperti itu, pihak lain sebanding dengan kaptennya, Juzengki. Namun, dia menyembunyikan kekuatannya dan bersedia menjadi wakil kapten, yang agak menggugah pikiran. Apakah saya memiliki kemampuan atau tidak, Anda akan segera mengetahuinya. Meskipun Anda memiliki banyak sarana dan kekuatan Anda tidak buruk, jika Anda ingin bertarung satu lawan dua, saya khawatir Anda perlu berkultivasi selama ratusan tahun. Begitu Jingchen mengatakan ini, Luo Ping di sisi berlawanan tidak bisa menahan cemberut, dan dengan cepat melihat ke arah Juzengki dan ibu hantu silan di kejauhan. Di bawah tatapannya, sesosok tubuh perlahan berdiri, memandang Luo Ping sambil mencibir, dan kemudian terbang ke sisi Jingchen. Aku tidak menyangka Senior Ju juga akan selamat dan sehat. Ini benar-benar, kejutan yang menyenangkan untuk Junior ini. Luo Ping berkata dengan acuh tak acuh. Sekilas situasi saat ini terlihat jelas. Pihak lain berencana menyerangnya dari kedua sisi. Haha, jika kamu bisa selamat dan sehat, bagaimana aku bisa membiarkanmu meremehkanku? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda menyerah dengan patuh. Selama aku mendapatkan esensi apili dan esensi guisui, aku mungkin akan menghadiahimu dengan mayat utuh. Ju Zhengqi berkata sambil tersenyum. Arti kata-katanya mirip dengan apa yang dikatakan Jingchen sebelumnya. Oh, namun, kalian berdua, bagaimana Anda akan membaginya? Bagaimana kalau begini, kalian tentukan pemenang dan pecundang dulu, lalu saya akan mempertimbangkan untuk menyerahkan lifire esensi dan guisui esensi. Bagaimana? Luo Ping berkata sambil tersenyum. Karena kekuatan Jingchen dan Ju Zhengqi serupa, jika kedua belah pihak bisa bertarung, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, yang tidak disangka Luo Ping adalah setelah dia selesai berbicara, dua orang di seberangnya malah tertawa aneh dan tawa mereka sangat menyeramkan. Luo Ping segera merasakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sekarang, dia hanya bisa menunggu pihak lain memberikan jawabannya. Dia percaya bahwa segala sesuatunya telah sampai pada titik ini dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Pihak lain pasti akan menyebarkan semua rahasia mereka. Benar saja, setelah Zhu Zhengqi dan Jing Chen selesai tertawa, Zhu Zhengqi berkata, Aku khawatir aku harus mengecewakan teman kecil Luo, karena dari awal hingga akhir, kalian semua adalah satu orang. Mengapa kalian perlu bersaing satu sama lain? Satu orang. Luo Ping terkejut, dan tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Matanya dengan hati-hati melihat ke arah Jing Chen di sisi lain lagi, dan dia tiba-tiba mengerti. Pantas saja kekuatan Wakil Kapten Jing Chen tidak kalah dengan dirimu, dan dia bersedia menjadi wakilmu. Ternyata dia hanyalah kembaranmu. Aku khawatir bahkan Wakil Kapten Silan tidak mengetahui rahasia ini. Sekarang setelah Senior Zhu memberitahuku, sepertinya dia pasti akan membungkamku. Namun, sepertinya agak tidak adil bagi kalian berdua untuk melawanku. Bagaimana kalau begini, aku juga akan mencari penolong untuk membantuku? Luo Ping berkata sambil tersenyum, yang mengejutkan pihak lain. Mereka tidak mengerti arti kata-katanya, tapi Luo Ping segera membuat mereka mengerti. Ruang itu bersinar, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis, berdiri di samping Luo Ping. Orang ini tanpa ekspresi, dan begitu dia muncul, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Zhu Zhengqi dan Jing Chen. Kamu pikir kamu layak menerima bantuanku untuk sampah semacam ini? Bahkan jika Ouyang Sun keluar, itu sudah cukup untuk menyelesaikannya. Game Head menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan. Pada saat ini, dua orang diseberangnya pulih dari keterkejutannya dan tampak sedikit bersemangat. Kamu benar-benar memiliki senjata yang dalam. Benar saja, nilai Anda tidak rendah. Namun, kali ini semuanya untuk kapten ini. Tertarik dengan nilai senjata yang dalam, Zhu Zhengqi justru mengabaikan budidaya Game Head yang baru saja muncul. Saat ini, dia sudah berencana untuk merampok semua harta di tubuh Luo Ping. Luo Ping dan Game Head diam-diam memandang Zhu Zhengqi di seberang mereka. Setelah beberapa saat, mata Zhu Zhengqi beralih ke Game Head. Kultivasi orang ini. Zhu Zhengqi tidak dapat melihat melalui budidaya Game Head, dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa itu tidak baik. Dia melihat dengan hati-hati lagi, tetapi masih tidak menemukan hasil apapun. Bagaimana, Senior Zhu, bisakah kita mulai? Luo Ping bertanya sambil tersenyum. Dia tidak takut pihak lain akan melarikan diri. Dengan kekuatan Game Head, akan mudah untuk membunuh pihak lain. Mau mu? Meskipun Zhu Zhengqi tidak dapat memahaminya di dalam hatinya, di bawah godaan esensi api li dan esensi air gui, serta senjata yang dalam, dia siap untuk memulai. Pada saat ini, dia juga ingin memahami mengapa Godly Axe menghilang begitu saja tanpa alasan. Itu pasti dimasukkan ke dalam senjata yang dalam oleh Luo Ping. Selama dia menyingkirkan Luo Ping, harta berharga ini akan menjadi miliknya. Kalau begitu, panennya kali ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia berpikir bahwa begitu banyak harta karun sebenarnya ada pada Luo Ping, seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir, dia merasa sangat ironis. Hanya dia yang pantas memilikinya. Suara Zhu Zhengqi baru saja jatuh, dan dia langsung bergegas ke Game Head di samping. Seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi. Udara di sekitarnya bergerak seiring gerakannya, dan semuanya menjadi bergejolak. Karena dia tidak bisa melihat budidaya Game Head, Zhu Zhengqi harus menggunakan 100% kekuatannya untuk menghindari terbalik di selokan. Cahaya pelangi terbang keluar dari tubuh Zhu Zhengqi dan terbang di depan Game Head terlebih dahulu. Di bawah pandangan sang pembuat, cahaya pelangi tidak punya waktu untuk berperan sebelum ditangkap oleh Game Head. Ah, gunting pembelah gunung, milikku. Zhu Zhengqi diam-diam berteriak, pikirannya terluka. Dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba menekan gunting pemecah gunung miliknya dan diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengguncang gunting pemecah gunung. Oh, tidak. Di saat yang sama, Zhu Zhengqi tiba-tiba merasa ruang di sekitarnya telah memadat. Sosoknya tidak bisa bergerak lagi. Hatinya terguncang dan dia merasakan tekanan kematian menyelimuti dirinya. Game Head awalnya berkultivasi di gerbang Suantian. Dia sudah marah ketika dipanggil paksa oleh Luoping. Ketika dia melihat bahwa dua orang yang harus dia hadapi hanya berada di tahap-tengah tahap jiwa primordial, dia menjadi semakin kesal. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu kultivasinya? Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bayangan telapak tangan besar langsung mengenai kepala Zhu Zhengqi. Yang terakhir tidak punya waktu untuk menolak sama sekali. Lautan pengetahuannya hancur oleh kekuatan telapak tangan Game Head. Kemudian, tubuh fisiknya pun hancur. Namun, aliran cahaya terbang dan jatuh ke tangan Game Head. Tubuh Zhu Zhengqi, di bawah pemboman bayangan palem, bahkan jiwa primordial dan jiwa baru lahirnya menghilang tanpa jejak. Bisa dilihat betapa kuatnya gerakan Game Head. Terlihat juga betapa marahnya dia. Luo Ping melihat serangan marah Game Head dan hanya tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir dengan serangan Jing Chen. Di saat yang sama Zhu Zhengqi menyerang, Jing Chen, yang merupakan seorang doppelganger, juga menyerang. Sasarannya adalah Luo Ping. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Luo Ping. Bagaimanapun juga, kekuatan Luo Ping tidak bisa diremehkan. Namun, yang tidak dia duga adalah kecepatan Game Head begitu cepat sehingga dia membunuh Zhu Zhengqi dalam sekejap mata. Luo Ping tidak mengkhawatirkan Jing Chen. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah doppelganger. Begitu tubuh utamanya mati, doppelganger-nya juga akan mati. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah kematian Zhu Zhengqi, Jing Chen tidak terpengaruh sama sekali dan masih mendekatinya. Huff! Game Head mendengus dingin dan berdiri di depan Luo Ping. Dia menyerang dengan telapak tangan penuh True Essence, berniat membunuh Jing Chen dalam satu gerakan. Jing Chen, yang telah disegel oleh ruang Game Head, berada dalam situasi yang sama dengan Zhu Zhengqi. Menghadapi Game Head, yang memiliki kultivasi jauh lebih tinggi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Ketika telapak tangan Game Head ditekan, meskipun Jing Chen mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tidak dapat membuka segel luar angkasa Game Head. Akhirnya, kepalanya dipukul oleh telapak tangan Game Head. Tubuh Jing Chen juga hancur oleh kekuatan telapak tangan ini. Namun, tubuh yang hancur itu tampak seperti pecahan batu, tergantung di kehampaan, berputar dengan cepat di sekitar titik pusat. Akhirnya, potongan-potongan batu ini berkumpul dan dibentuk kembali menjadi tubuh baru. Itu adalah Jing Chen, yang baru saja meninggal. Game Head dan Luoping melihat perubahan di depan mereka. Mereka tenggelam dalam pikirannya. Mereka saling memandang dan diam-diam berkomunikasi. Senior Fu, apa kamu tahu apa yang terjadi? Luoping bertanya melalui transmisi suara. Entahlah, kekuatan telapak tangan ini tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Dulu mampu membunuh tubuh orang ini, tapi sekarang tidak bisa membunuh Doppelganger-nya. Aneh sekali. Namun, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, tubuh utama sebenarnya telah menyimpan sebagian besar kekuatannya di Doppelganger ini. Tubuh utama hanyalah kedok, terutama digunakan untuk membingungkan lawan. Lagi pula, di mata orang biasa, tubuh utama berada pada posisi dominan. Kedua, Doppelganger ini memiliki kemampuan khusus. Ia dapat bangkit dari kematian, atau memiliki kemampuan pemulihan diri yang menantang alam. Bahkan jika tubuh fisiknya hancur berkeping-keping, ia dapat berkumpul kembali. Game Head juga sangat tertarik saat ini. Dia mengirimkan analisisnya kepada Luo Ping, yang mengejutkan Luo Ping. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Fu Senior, bukankah Jing Chen ini abadi? Luo Ping memandang Jing Chen, yang sama seperti sebelumnya. Bahkan momentumnya tidak melemah. Dia tidak bisa mempercayainya. Kekal, ini tidak semudah itu. Selama seranganku mencapai level tertentu, aku masih bisa membunuhnya. Kemampuan spesial lawan juga dibatasi oleh kekuatan. Jawab Game Head sambil tersenyum. Jadi begitu. Luo Ping mengangguk. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Kamu terlalu naif. Doppelganger saya ini adalah tubuh roh batu 10 ribu tahun. Itu tidak bisa dibunuh. Sekalipun kultifasimu kuat, kamu tidak bisa membunuhku. Suara Juzengki keluar dari Doppelganger Jing Chen. Luo Ping dan Game Head terkejut saat mendengarnya. Itu adalah tubuh roh batu 10 ribu tahun. Pantas saja ia tidak bisa dibunuh. Kata kepala permainan, Luo Ping tidak mengerti apa yang aneh dari tubuh roh batu 10 ribu tahun ini. Dia hanya bisa bertanya, Senior Fu, apa itu tubuh roh batu 10 ribu tahun? Apa istimewanya? 365. Klan roh batu adalah klan yang sangat kuat di zaman kuno. Selain kekuatan fisik mereka yang kuat, mereka juga memiliki tubuh yang abadi. Tidak peduli berapa banyak bagian tubuh klan roh batu yang dipecah, mereka dapat berkumpul kembali. Namun, meskipun klan roh batu sangat kuat, kecepatan kultifasi mereka sangat lambat. Roh batu dari klan roh batu membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk berkembang hingga mencapai tahap kecerdasan spiritual. Dibutuhkan hingga 10 ribu tahun untuk mencapai tahap transformasi. Di zaman kuno, ketika kis spiritual langit dan bumi sangat kaya, kecepatan budidaya klan roh batu jauh di belakang klan lain. Oleh karena itu, jumlah anggota klan roh batu menjadi semakin sedikit, dan kekuatannya klan menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, klan roh batu perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Meskipun tidak sampai pada tingkat kepunahan, sangat sulit untuk melihat anggota klan roh batu lagi. Roh batu 10 ribu tahun yang disebutkan orang ini seharusnya adalah roh batu dari klan roh batu. Namun, dalam lingkungan budidaya saat ini, 10 ribu tahun tidak cukup bagi roh batu untuk mencapai tahap transformasi. Roh batu ini mampu bertransformasi karena orang ini menggunakan teknik rahasia khusus untuk memaksanya melewati kesengsaraan transformasi. Meskipun meningkatkan budidayanya, itu juga menekan kekuatan sebenarnya dari roh batu. Gamehead memberi tahu Luoping situasi klan roh batu secara singkat. Luoping kemudian memahami bahwa klan roh batu juga merupakan klan yang kuat di zaman kuno. Namun, klan roh batu sudah lama sulit ditemui. Mereka beruntung bisa bertemu dengan roh batu dari klan roh batu hari ini. Hahaha, rekan Daois, kamu memang berpengetahuan luas. Kamu benar, klan roh batu berusia 10 ribu tahun milikku ini memang menggunakan teknik rahasia untuk menyelesaikan kesengsaraan secara paksa. Meskipun kekuatannya terbatas, itu sulit bagimu untuk menghancurkannya sepenuhnya dengan kultifasimu, kan? Mendengar kata-kata Gamehead, Jing Chen tertawa dan berkata. Dari konfrontasi sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa kekuatan Gamehead tidak cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia sangat lega. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Klonmu tidak hanya memiliki kemampuan ajaib, tetapi bahkan kekuatan utamamu berada di klon ini. Dapat dikatakan bahwa tubuh utamamu hanyalah fasad. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih rendah dari klonmu. Kata Boyi lagi. Sebelumnya, dia dan Luo Ping telah menganalisis alasan mengapa Luo Ping tidak mati. Dia tidak menyangka Luo Ping bisa melakukan keduanya. Dia sangat mengagumi perilaku Luo Ping. Lagi pula, untuk bersedia menyerahkan tubuh utama seseorang seperti ini memerlukan tekat dan keberanian yang besar. Hanya berdasarkan poin ini, pihak lain tidaklah sederhana. Terima kasih atas pujiannya. Saya percaya bahwa dengan tubuh roh batu berumur 10.000 tahun saya yang abadi dan tidak dapat dihancurkan, saya dapat melelahkan kalian semua sampai mati. Jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya Anda menyerah. Jing Chen, mengancam lagi. Meski kekuatannya tidak sebaik Zhang Xian, tubuhnya tidak akan mati. Jika lawannya terus bertarung, dia pasti akan kehabisan Zhen Yuan dan mati. Tentu saja, Luo Ping dan Zhang Xian tahu apa yang dipikirkan, Jing Chen. Namun, mereka tidak menganggap serius ancaman pihak lain, karena ancaman semacam ini tidak berpengaruh sama sekali pada mereka. Senior Bo, karena doppelganger ini sangat berharga, kenapa kamu tidak mengambilnya? Luo Ping berkata dengan santai. Zhang Xian mendengar ini dan tentu saja tahu apa maksudnya. Dia memandang Luo Ping dengan sedikit jijik, menganggup, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin mengatakan apapun sekarang. Luo Ping memiliki harta karun yang menantang surga seperti gerbang suantian. Apa yang tidak bisa dia ambil? Dia melihat tubuh roh batu berusia 10.000 tahun di seberangnya, yang bahkan dia tergoda, dan hanya bisa menghela nafas kecewa dan tidak berdaya. Harta karun seperti ini akan jatuh ke tangan anak ini lagi. Ini sangat tidak adil. Zhang Xian diam-diam berteriak di dalam hatinya, menyesali ketidakadilan nasib. Mengapa Luo Ping, dengan kultivasi yang begitu kuat, dapat memperoleh manfaat berkali-kali? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan keberuntungan pihak lain untuk menjadi orang pertama yang mendapatkan gerbang suantian. Jika dia mendapatkannya, dia juga bisa sangat mengesankan. Jing Chen, hendak tersenyum menghina dan menertawakan bualan Luo Ping yang tak tahu malu ketika dia melihat Zhang Xian melintas. Dia melepaskan seberkas cahaya dari masing-masing telapak tangannya, satu putih dan satu hitam, mengandung kekuatan ofensif yang kuat. Sinar cahaya hitam dan putih berpotongan satu sama lain, meletus dengan kekuatan dahsyat yang langsung menembus tubuh Jing Chen. Tubuh roh batu berumur 10.000 tahun ini bahkan lebih terfragmentasi dari sebelumnya. Seperti debu, daging cincang melayang di kehampaan dan mulai berkumpul dengan cepat di tengah, mencoba membentuk kembali tubuh. Saat ini, kekuatan misterius menutupi semua daging cincang. Ruang terpelintir dan daging cincang langsung ditarik ke gerbang Suantian. Segera setelah itu, Zhang Xian juga menghilang di tempat dan ditangkap oleh Luoping. Melihat ibu hantu silan, yang masih diambang kematian, Luoping ragu-ragu sejenak, tapi masih membawanya ke gerbang Suantian. Setelah Luoping memasuki gerbang Suantian, dia tidak menghentikan Jing Chen untuk terus mereformasi tubuhnya. Setelah tubuh Jing Chen sepenuhnya direformasi, dia mengungkapkan senyuman, seram. Di mana ini? Jing Chen melihat ruang di sekitarnya telah berubah dan bertanya dengan gelisah. Bagaimana menurutmu? Luoping bertanya balik. Mungkinkah ekspresi Jing Chen berubah drastis, agak tidak bisa mempercayai kesimpulannya sendiri. Tapi ketika dia melihat Luoping menganggup dengan lembut, momentumnya tiba-tiba melemah dan dia mengungkapkan rasa tidak nyaman yang mendalam. Apa yang kamu inginkan? Jing Chen bertanya. Apa yang aku inginkan? Sepertinya senior Julah yang pertama kali melakukan sesuatu padaku, kan? Saya tidak bisa tidak menolak dan membiarkan Anda berurusan dengan saya, bukan? Situasinya sekarang sangat sederhana. Aku menyukai tiruanmu, jadi kamu tidak perlu ada. Suara Luoping memasuki telinga Jing Chen, menyebabkan dia tanpa sadar mundur dua langkah. Setelah memastikan bahwa dia tidak memiliki kekuatan, wajahnya sudah pucat. Sekarang setelah dia mendengar Luoping berkata begitu, dia menjadi lebih berkecil hati. Setelah terjerat begitu lama, dia tidak benar-benar mengerahkan kekuatannya, dan situasi saat ini telah menjadi seperti ini. Dia merasakan ketidakberdayaan. Juzengki mengira dia bisa mendapatkan banyak harta, namun pada akhirnya, dia diberi tubuh roh batu sepuluh ribu tahun, yang membuatnya sangat enggan. Untuk klon ini, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kekuatannya saat ini. Bahkan jika dia akan mati, dia tidak ingin membiarkan pihak lain mengambil keuntungan darinya begitu saja. Namun, klon ini abadi dan tidak bisa dihancurkan, dan bahkan dia sendiri tidak bisa menghancurkannya. Meski dienggan, apa yang bisa dia lakukan? Huff, karena keadaan sudah seperti ini, akulah yang kalah. Namun, jangan berpikir bahwa kamu dapat menyempurnakan klon hanya karena kamu memiliki tubuh roh batu sepuluh ribu tahun. Tanpa teknik rahasia khusus, kamu bisa melupakannya menyempurnakannya dengan sukses. Selain itu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Klon ini telah menimbulkan bahaya tersembunyi karena aku secara paksa meningkatkan kultifasiku, tapi aku tidak akan memberitahumu. Hahaha. Setelah Juzengki selesai berbicara, dia tertawa beberapa kali dan suaranya tiba-tiba berhenti. Kemudian, ekspresi Jingchen menjadi kaku, tanpa vitalitas apapun. Hem. Luoping terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Jingchen hanya tersisa tubuh fisik, dan tidak ada sedikitpun rasa ilahi. Juzengki sebenarnya telah bunuh diri tepat di depan hidungnya. Sebenarnya ada teknik rahasia bunuh diri. Di ruang senjata mendalamku, aku sebenarnya tidak bisa mendeteksinya. Metode kultifasinya benar-benar tidak ada habisnya. Luoping menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia menyingkirkan tubuh roh batu yang berumur 10.000 tahun, dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan Shansi kepadanya. Cincin penyimpanan ini diambil dari mayat Juzengki. Luoping membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya, dan wajahnya bersinar karena kegembiraan. Sudah waktunya untuk kembali. Panen kali ini lumayan, tapi perjalanan pulang akan sedikit sepi. Luoping berkata sambil tersenyum. Tidak mengherankan jika dia berpikir seperti ini. Ada lusinan orang ketika mereka datang, tapi sekarang dialah satu-satunya yang kembali ke Voidbot. Tentu saja, itu akan sedikit sepi. Adapun Zanze, tentu saja, dia akan membuatnya koma. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjelaskannya. Selama dia kembali ke domain budidaya, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Namun, dia harus mengeluarkan banyak batu spiritual untuk mengendalikan Voidbot. Karena dia tidak tahu cara menggunakannya, dia hanya bisa menggunakan metode paling langsung, berapapun harga batu spiritualnya. Selain metode penggunaannya, alat spiritual terbang spasial semacam ini memiliki pusat formasi. Selama sejumlah besar batu spiritual dimasukkan ke dalamnya, batu itu bisa diaktifkan. Namun, metode ini membutuhkan batu spiritual dalam jumlah besar, sehingga jarang digunakan. Itu hanya akan digunakan pada saat-saat kritis. Setelah Luoping mengeluarkan Voidbot, dia mengeluarkan seratus batu spiritual atas dan memasukkannya ke dalam pusat formasi. Dia memperkirakan bahwa seratus batu spiritual atas ini sudah cukup untuk kembali. Setelah pertahanan Voidbot diaktifkan, sesuai dengan koordinat yang ditetapkan oleh Luoping, terowongan luar angkasa langsung dibuka di Voidbot dan ia melesat pergi. Luoping duduk bersila di Voidbot dan mulai menghitung hasil panen kali ini. Karena Juzengki dan yang lainnya semuanya terbunuh, dia secara alami tidak perlu memberikan harta karun surgawi yang dia temukan sebelumnya. Nilai dari lima harta karun surgawi juga cukup tinggi. Luoping tidak bermaksud menjualnya, tetapi berencana menunggu sampai budidaya Chen Siu Siu dan yang lainnya meningkat, dan kemudian membiarkan mereka menggunakan harta karun surgawi ini. Bagi keluarganya, Luoping tentu tidak akan pelit. Hanya ketika keluarganya aman dan sehat barulah dia dapat berkultivasi dengan pikiran yang tenang. Livire Essence dan Gui Water Essence adalah hasil panen terpentingnya kali ini. Mereka berhasil diintegrasikan ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Meskipun itu tidak cukup untuk mempromosikan seni ilahi cendana ke tingkat ketujuh, itu sangat mempersingkat waktu. Selain itu, ia juga memperoleh banyak Livire Fire Reganoderma dan Gui Water Fire Lotus. Luoping tidak bermaksud untuk memperbaikinya secara langsung, tetapi berharap untuk menunggu sampai level alkimianya meningkat, dan kemudian menyempurnakannya menjadi ramuan. Memurnikannya menjadi obat mujarab dapat mempertahankan hasil obat dari kedua harta karun surgawi ini hingga tingkat yang lebih tinggi. Baik untuk digunakan sendiri atau untuk dijual, mereka dapat sepenuhnya menunjukkan nilainya. Sebagai binatang iblis dari zaman kuno, katak api bermata hijau lebih berharga dan langka dibandingkan binatang iblis dari zaman kuno. Selain itu, ia memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Terlebih lagi, katak api bermata hijau ini adalah eksistensi kuat yang telah mencapai tahap Dongsu. Meskipun sekarang terluka, selama pulih, itu akan menjadi kekuatan tempur terpenting bagi Luoping. Bahkan jika katak api bermata hijau selamat dari kesengsaraan surgawi, masih membutuhkan waktu lama untuk mengubah energi unsur iblis di tubuhnya. Jangka waktu ini cukup untuk membantu Luoping bangkit. Flaming Ice Divine Axe juga merupakan hasil panen yang relatif tidak terduga. Meskipun kapat ilahi juga rusak dan tidak dapat menampilkan kekuatannya sekarang, hal ini tidak mempengaruhi nilainya. 366 Pantas saja para pembudidaya mandiri itu rela ikut serta dalam perburuan harta karun lintas domain meski tahu betapa berbahayanya. Ternyata mereka bisa mendapatkan banyak harta karun. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, batu roh yang mereka peroleh setiap kali sudah cukup bagi mereka untuk meningkatkan budidaya mereka dan membeli banyak senjata dan obat mujarab yang berguna. Luoping akhirnya mengerti mengapa perburuan harta karun lintas domain dapat mengumpulkan begitu banyak kultifator mandiri. Itu karena sangat menguntungkan. Setelah memperhitungkan keuntungannya, Luoping memasuki gerbang surga misterius lagi dan memegang kapak ilahi es berapi di tangannya. Pada saat ini, Flaming Ice Divine Axe sangat patuh dan tidak melawan seperti sebelumnya. Luoping duduk bersila dan meneteskan setetes darah ke kapak dewa, bersiap untuk memurnikannya. Jika apa yang dikatakan katak api bermata hijau itu benar dan kapak ilahi es berapi benar-benar berisi warisan dari sekte misterius es berapi, maka selama dia menyempurnakannya, dia bisa mendapatkan warisan tersebut. Yuan sejati dalam tubuhnya melonjak dengan ganas dan membungkus seluruh kapak ilahi es Flaming. Dia mulai memperbaikinya dengan cepat. Untuk senjata spiritual tingkat ini, ada tingkat kesulitan tertentu dalam pemurniannya. Namun, sekarang dia berada di gerbang surga misterius, kekuatan kapak ilahi es berapi telah ditekan, yang sangat menguntungkan bagi Luoping karena dapat sangat mengurangi waktu pemurnian. Luoping diam-diam menyempurnakan Flaming Eyes di Fine Axe sementara Void Bot bergerak melalui terowongan luar angkasa. Setengah bulan kemudian, Void Bot berhenti di suatu tempat. Luoping melihat pemandangan di depannya dan turun dari Void Bot. Setelah menjaga perahunya, dia langsung terbang ke suatu arah. Ini sudah menjadi dunia domain budidaya. Luoping saat ini berada di wilayah Istana Matahari Ungu. Masih ada jarak antara dia dan sekte Istana Matahari Ungu. Setelah terbang di atas tempat terpencil, Luoping mulai terbang menuju batas Sekte Istana Matahari Ungu menurut ingatannya. Setelah terbang beberapa jam, masih damai. Saat ini, dia sudah dekat dengan Distrik Ketiga di bawah Yurisdiksi Aula Matahari Ungu. Kekuatan Sekte Kelas 3 di distrik ini jauh lebih kuat daripada Distrik Ketiga belas tempat Sekte Kongming berada. Semakin dekat mereka ke wilayah cabang Istana Ungu yang, semakin kuat Sekte Kelas 3 tersebut. Ada empat sekte besar di wilayah cabang ketiga, dan masing-masing sekte memiliki setidaknya lima ahli tahap kehidupan surgawi. Adapun pembangkit tenaga listrik tahap jiwa primordial, secara alami jumlahnya lebih banyak. Diperkirakan salah satu dari sekte ini dapat menghancurkan Sekte Kongming dalam satu gerakan. Hal lainnya adalah wilayah di bawah Yurisdiksi 4 Sekte Besar di wilayah ketiga berjarak beberapa puluh ribu mil. Skalanya juga cukup besar. Di sekitar salah satu dari 4 Sekte Besar, House of the Invincible, pertempuran sengit sedang berkecamuk. Lusinan murid dari House of the Invincible telah membentuk formasi mantra, dan saat ini terlibat dalam pertempuran mematikan. Di sekeliling para murid House of the Invincible terdapat energi iblis yang kuat. Di dalam energi iblis, ada lebih dari 10 anggota Sekte Iblis yang menggunakan seni iblis mereka untuk menyerang manusia di dalam formasi. Tidak jauh dari medan perang, ada Sekte Iblis yang melayang di udara. Mata mereka menyipit, dan tanpa ekspresi saat mereka menyaksikan pertempuran yang terjadi di hadapan mereka. Aura dari Sekte Iblis cukup kuat, dan mereka telah sepenuhnya sehingga mustahil bagi para murid House of the Invincible untuk meminta bantuan. Kakak Gong, Sekte Iblis terlalu kuat. Aku khawatir kita tidak akan bisa menahan mereka lama-lama. Kata salah satu murid House of the Invincible kepada seorang pemuda yang berdiri di depan formasi mantra. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia melirik ke arah Sekte Iblis yang kuat di udara, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bahkan jika kita tidak bisa menahan mereka, kita harus melakukannya. Kemungkinan terburuknya, kita akan mati saja. Karena kita tidak bisa mengubah hasilnya, kita harus membunuh beberapa anggota Sekte Iblis lagi. Suara Kakak Gong tegas, dan nadanya serius dan suram. Dia hanya ahli Golden Elixir, sedangkan Junior Broter lainnya adalah ahli Golden Elixir. Sisanya adalah ahli Yayasan Pendirian. Adapun 10 atau lebih anggota demon Sekte yang mengelilingi mereka, mereka semua adalah ahli inti Iblis. Dari segi kekuatan, mereka dapat dengan mudah menekannya. Terlebih lagi, pemimpin Sekte Iblis di kejauhan adalah seorang ahli bayi Iblis. Jika bukan karena pemimpin Sekte Iblis belum bergerak, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Para murid dari House of the Invincible telah berjuang keras untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dan telah kehilangan beberapa murid. Pada akhirnya, mereka harus menggunakan formasi pedang tak terkalahkan untuk bertahan sampai sekarang. Tanpa bala bantuan, mereka akan musnah seluruhnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Meskipun mereka berada di wilayah House of the Invincible, jaraknya masih lebih dari 20 ribu kilometer dari gerbang utama. Dengan ruang yang tertutup, tidak ada cara bagi mereka untuk meminta bantuan. Jika tidak ada ahli dari House of the Invincible yang lewat, nasib mereka akan ditentukan. Oleh karena itu, kakak Gong sudah bersiap untuk mati, dan mendorong murid-muridnya untuk menyeret sebanyak mungkin orang ke bawah bersama mereka. Kakak Gong benar. Baru-baru ini, Sekte Iblis telah menginvasi wilayah ras manusia kita. Tampaknya mereka berencana untuk memulai perang antara dua ras. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Murid lainnya berkata dengan marah. Di bawah perlindungan formasi pedang tak terkalahkan, para murid yang tersisa mengendalikan pedang mereka dan bertarung sengit dengan anggota Sekte Iblis. Energi Iblis dari Sekte Iblis mengandung sifat korosif yang kuat, dan pedang mereka perlahan-lahan terkorosi oleh energi Iblis, menyebabkan kekuatan mereka berkurang. Ah! Murid lain dari House of the Invincible terkena senjata Iblis dari Sekte Iblis, dan meninggal secara tragis. Kematian terus-menerus dari sesama murid mereka hanya semakin mengobarkan semangat juang para murid yang tersisa, menyebabkan mereka meletus dengan aura kebencian. Benar, itulah auranya. Ah! Perasaan yang akrab sekali. Kalian harus semakin marah, bahkan lebih penuh kebencian. Begitu benih kemarahan dan kebencian berkecambah, kalian semua akan menjadi budak dari Sekte Iblis. KKK. Di udara, anggota demon infan demon Sekte mengeluarkan tawa melengking, menyebabkan semua orang yang mendengarnya gemetar ketakutan. Namun, murid-murid House of the Invincible yang marah tidak mempedulikannya. Tak satu pun murid mendengar kata-kata anggota Sekte Iblis. Jika tidak, nasib mereka mungkin akan berubah. Memotong. Seorang murid dari House of the Invincible tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke sesama murid di sebelahnya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia terbelah menjadi dua. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah kakak Gong Murung. Dia menatap tak percaya pada murid yang baru saja membunuh sesama muridnya. Suara mendesing. Murid lain mengarahkan pedangnya ke sesama murid, dan dalam waktu singkat, seolah-olah para murid telah disihir, dan mereka mulai saling membunuh. Semuanya, rilekskan pikiranmu dan tenangkan pernafasanmu. Jangan biarkan amarahmu mengaburkan rasionalitasmu. Sebagai murid terkuat, kakak Gong segera memahami poin kuncinya, dan mengingatkan semua orang untuk bersantai sebanyak mungkin. Mendengar kata-kata itu, kerumunan segera mengikuti instruksi senior Gong. Baru setelah itu mereka mencegah diri mereka dikendalikan oleh suku iblis melalui cara yang tidak diketahui, sama seperti sesama murid mereka. Setelah putaran pembunuhan ini, House of the Invincible kehilangan sepuluh murid lainnya. Sekarang, tersisa kurang dari dua puluh. Jangkauan pertahanan dari arah pedang tak terkalahkan semakin kecil, dan kemampuan pertahanannya semakin lemah. Pada saat ini, sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi pada murid-murid ini. Sepuluh atau lebih murid yang telah saling membunuh tiba-tiba hidup kembali. Namun, masing-masing dari mereka dikelilingi oleh energi iblis, dan wajah mereka garang. Setelah hidup kembali, basis budidaya para murid naik ke tahap inti iblis. Kemudian, mereka bergabung dengan sekte iblis dan mulai menyerang sesama murid mereka. Kakak Gong, mereka. Salah satu murid bertanya dengan ragu-ragu. Kakak Gong menjawab dengan ekspresi sedih, mereka telah sepenuhnya dikendalikan oleh sekte iblis. Mereka bukan lagi manusia, dan mereka bukan lagi sesama murid kita. Sesama murid kita sudah mati. Ketika murid-murid lain mendengar ini, mereka diliputi kesedihan. Siapa yang mengira bahwa rekan-rekan murid mereka, yang telah bertarung bersama mereka, akan menjadi anggota sekte iblis. Meskipun mereka tahu bahwa sesama murid mereka sebenarnya sudah mati, dan bahwa sesama murid mereka hanyalah bagian dari sekte iblis, mereka masih merasa sulit untuk menerimanya. Semuanya, ingat, jangan biarkan kebencian menjadi terlalu kuat. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti mereka. Kakak Gong mengingatkan mereka lagi. Kemudian, dia mengeluarkan pil obat dan menelannya untuk mengisi kembali yuan klasiknya, dan terus mengendalikan pedang untuk menyerang. Senyuman sinis muncul di wajah kultifator jiwa baru lahir yang jahat itu saat dia melihat ke arah kakak bela diri senior Gong, seolah-olah dia sama sekali tidak mengindahkan peringatan kakak bela diri senior Gong. Hah, ada orang di sini. Ekspresi ahli sekte iblis tiba-tiba berubah. Dia melihat kekejauhan dan melepaskan perasaan iblisnya yang kuat untuk memeriksa situasi. Luoping, yang terbang dengan kecepatan tinggi, merasakan aura sekte iblis di kejauhan. Meski langsung berhenti terbang, ia tetap terdeteksi oleh pihak lain. Melalui umpan balik dari perasaan spiritualnya, Luoping mengetahui bahwa ada sekte iblis yang kuat di kejauhan. Saat dia mempertimbangkan apakah dia harus mengambil jalan memutar atau berurusan dengan sekte iblis, ruang di sekitarnya diselimuti oleh perasaan iblis pihak lain. Sial, kamu berani memprovokasiku. Kamu mendekati kematian. Hah, sepertinya ini adalah wilayah sekte tak terkalahkan. Sekte iblis ini sebenarnya sangat berani. Apakah mereka tidak takut dihancurkan oleh para ahli dari sekte tak terkalahkan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Luoping awalnya berencana untuk menyerang seperti kilat dan melenyapkan pihak lain, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia berubah pikiran. Setelah menerobos perasaan iblis pihak lain, Luoping langsung terbang ke arah sekte iblis. Beberapa saat kemudian, sosok Luoping muncul di depan ahli sekte iblis. Dia mengamati sekte iblis di depannya, lalu mengalihkan pandangannya ke medan perang tidak jauh dari sana. Dikelilingi oleh banyak ahli sekte iblis, hanya selusin orang yang bertahan dengan sengit. Mereka berada di ujung tali dan hampir jatuh. Kakak Gong telah menghabiskan semua pil obat dan baturohnya, dan kehilangan semua harapan. Namun saat ini, kemunculan Luoping sepertinya menjadi harapan terakhirnya. Senior, tolong selamatkan kami. Kami adalah murid dari sekte tak terkalahkan. Sekte iblis ini pada dasarnya biadab, dan metode mereka keji. Mereka telah mengubah banyak rekan murid kita menjadi anggota sekte iblis. Jika kita membiarkan mereka pergi, lebih banyak umat manusia yang akan dirugikan. Meskipun Kakak Gong tidak mengetahui tingkat kultifasi Luoping, dia dapat melihat bahwa Luoping tenang dan tenang, dan ekspresi agak menakutkan dari ahli sekte iblis. Dia tahu bahwa Luoping jelas bukan orang yang sederhana. 367. Ketika Luoping mendengar kata-kata Kakak Senior Gong, dia jelas terkejut. Dari pengamatannya, anggota sekte iblis ini tidak berbeda satu sama lain. Dia tidak bisa melihat ras manusia sama sekali. Ini berarti metode sekte iblis terlalu cemerlang. Mereka telah sepenuhnya mengasimilasi ras manusia. Selain itu, Luoping memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia ingin bertanya kepada murid-murid sekte Invincible di depannya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Begitu Luoping bergerak, ahli dari sekte iblis segera menghalangi jalannya. Dia berkata dengan dingin, huh, jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus meminta izinku terlebih dahulu. Apakah begitu? Saya tidak perlu meminta izin orang lain ketika saya ingin melakukan sesuatu. Luoping tersenyum tipis, tampak tenang dan tenang. Hal ini membuat ahli dari sekte iblis sedikit bingung. Dari situasi umpan balik kesadaran iblis, budidaya pihak lain hanya pada tahap jiwa yang baru lahir, mirip dengan miliknya. Namun, dari tubuh Luoping, ahli dari sekte iblis sebenarnya merasakan ancaman yang kuat. Seolah-olah dia sedang menghadapi seorang ahli dengan tingkat kultivasi yang mendalam. Dengan cepat menghilangkan keraguan di hatinya, ahli dari sekte iblis baru saja akan melanjutkan berbicara ketika dia melihat kekaburan di depan matanya. Bayangan kepalan tangan yang terdengar seperti gong telah tiba di hadapannya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana pihak lain menyerang. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan petir yang terkandung dalam bayangan tinju. Pakar dari sekte iblis segera mundur dengan ekspresi serius. Aura iblisnya melayang dua kali sebelum dia kembali ke posisi semula. Dia tidak segera mundur sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dengan wajah penuh rasa tidak percaya, ahli dari sekte iblis menatap kosong saat bayangan tinju menghantam tubuhnya. Namun, dia tidak punya kekuatan untuk menghindar. Ini karena ruang di sekelilingnya telah tertutup rapat. Tidak peduli berapa banyak yuan iblis yang dia gunakan, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Aura iblis yang mengepul menyebar. Ahli dari sekte iblis langsung dihempaskan ke tanah oleh tinjunya. Dia tidak hanya membuat lubang besar di tanah, tetapi tumbuhan di sekitarnya juga langsung terkorosi oleh aura iblis. Pakar dari sekte iblis berjuang untuk bangkit. Dia melihat luoping telah muncul di sekitar medan perang. Dengan dua telapak tangan berturut-turut, anggota sekte iblis yang mengepungnya dimusnahkan sepenuhnya. Para murid dari sekte Invincible yang diselamatkan tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk menopang tubuh mereka. Mereka semua roboh ke tanah dan mengedarkan teknik budidaya mereka untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitar mereka untuk mengisi kembali energi mereka. Terima kasih banyak atas bantuanmu, senior. Junior ini adalah Gong Xiang dari House of the Invincible. Gong Xiang tidak segera memulihkan kekuatannya. Sebaliknya, dia terlebih dahulu berterima kasih kepada luoping karena telah menyelamatkan nyawanya. Luoping tersenyum dan menjawab, Nama saya luoping. Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya menyelamatkan Anda karena saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Anda harus memulihkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan masalah lain nanti. Setelah menyelesaikan kata-katanya, luoping berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju ahli dari sekte iblis. Gong Xiang agak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa ahli dari sekte iblis tidak melarikan diri setelah terluka sedemikian rupa. Pakar dari sekte iblis sudah berpikir untuk pergi jutaan kali. Namun, ruang di sekitarnya tertutup rapat. Kemana dia bisa pergi? Seorang ahli bayi iblis dari sekte iblis berani bersikap tidak terkendali. Kamu berani muncul di sekitar sekte tak terkalahkan. Apakah kamu tidak takut para ahli dari sekte tak terkalahkan akan memusnahkanmu? Luoping bertanya tanpa ekspresi. Dia masih bertanya-tanya mengapa para ahli dari sekte invincible tidak muncul. Menurut kekuatan sekte tak terkalahkan, seharusnya ada murid yang ditempatkan di dekatnya. Kekeke, sekte tak terkalahkan seharusnya berada di tengah-tengah pertempuran sengit saat ini. Saya yakin meskipun mereka tidak dimusnahkan, mereka masih akan menderita kerugian besar. Pakar dari sekte iblis tertawa sinis. Luoping tidak bisa tidak khawatir ketika mendengar ini. Bahkan sekte seperti sekte invincible diserang oleh sekte iblis. Kemudian, sekte kongming. Mungkinkah sekte iblis berencana memulai perang antara dua ras? Luoping bertanya dengan nada tajam. Perang antara dua ras? Kekeke, harus dikatakan bahwa ras kami akan membantai kalian semua manusia kultifator. Tidak akan lama sebelum beberapa iblis besar turun ke wilayah manusia Anda. Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Pakar dari sekte iblis berkata dengan arogan. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Mendengarkan kata-katanya, sekte iblis sudah bersiap untuk menyerang wilayah manusia dalam satu gerakan. Kamu terlalu naif. Apakah menurutmu beberapa iblis besar sepertimu akan mampu memusnahkan semua manusia penggarap? Jangan lupa, kami memiliki beberapa ahli Great Ascension Stage. Luoping bertanya sambil tertawa kecil. Para Great Demon hanya berada di tahap Dongsu. Bahkan jika ada delapan iblis besar, mereka tidak akan mampu menahan tiga gerakan dari ahli tahap kenaikan besar. Dari mana rasa percaya diri mereka berasal. Huff, kamu ingin menipuku. Jangan bilang aku tidak tahu. Biarpun aku tahu, apa menurutmu aku akan memberitahumu. Bodoh. Pakar dari sekte iblis memarahi Luoping sebagai orang bodoh dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Luoping tahu jika dia terus bertanya, pihak lain tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengambil tindakan lain. Luoping membuka telapak tangannya. Kekuatan yang tak tertahankan langsung menyelimuti tubuh ahli sekte iblis. Telapak tangannya perlahan menekan kepala ahli sekte iblis. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Anda tidak. Pakar dari sekte iblis merasa situasinya tidak baik. Dia ingin melawan dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan aneh langsung memasuki lautan kesadarannya, menyebabkan kesadarannya menjadi kabur. Pengalaman masa lalu dari ahli dari sekte iblis melintas seperti pemandangan. Mereka terlihat jelas oleh Luoping. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Luoping memahami semua pengalaman di lautan kesadaran ahli dari sekte iblis. Dengan sedikit goyangan telapak tangannya, tubuh ahli dari sekte iblis berubah menjadi awan di menki. Setelah melayang beberapa kali, ia tertiup angin dan menghilang tanpa bekas. Seperti yang diharapkan, dia telah melakukan segala macam hal buruk. Tidak bisa dimaafkan. Hanya dalam beberapa bulan terakhir, dia telah membunuh ratusan orang. Tampaknya sekte iblis benar-benar akan mengirim pasukan dalam jumlah besar. Luoping menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memahami perbuatan jahat ahli sekte iblis. Selain kemarahan, dia tidak lagi memiliki keraguan tentang kedatangan sekte iblis yang akan datang. Senior Luo, aku mendengar dari sekte iblis bahwa sekte kita juga telah diserang oleh sekte iblis. Junior ini ingin kembali ke sekte tersebut. Aku ingin tahu apakah Senior Luo bersedia ikut denganku untuk melihatnya. Pada saat ini, Gong Xiang juga telah memulihkan sebagian yuan sejatinya. Karena dia mendengar perkataan ahli dari sekte iblis, dia khawatir sekte tersebut benar-benar dalam bahaya. Dia memutuskan untuk segera kembali untuk melihatnya. Meski kekuatannya tidak bisa mengubah apapun, dia tetap ingin melakukan bagiannya. Namun, dia tidak lupa mengundang Luoping. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Luoping dengan matanya sendiri. Gong Xiang merasa bahwa Senior Luo sekuat beberapa tetua di sekte tersebut. Jika dia mau pergi, dia akan bisa meningkatkan kekuatannya. Ketika Luoping mendengar undangan Gong Xiang, dia memahami niatnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Kalau begitu, saya akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Hebat! Ayo pergi! Gong Xiang memanggil sesama anggota sekte dan membawa Luoping kembali ke rumah yang tak terkalahkan. Alasan mengapa Luoping setuju untuk pergi ke House of the Invincible bukan karena dia ingin membantu mereka, tetapi karena dia punya tujuan lain. Sekte seperti House of the Invincible memiliki beberapa pakar umur panjang surgawi. Jika mereka tidak bisa melawan sekte iblis sendirian, maka Luoping tidak akan ada gunanya. Jika mereka bisa melawan sekte iblis sendirian, maka Luoping tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu, nasib House of the Invincible telah ditentukan. Mereka berada sekitar 20 ribu kilometer jauhnya dari House of the Invincible, dan Gong Xiang serta yang lainnya terbang dengan kecepatan lebih lambat. Mereka membutuhkan beberapa jam untuk mencapai sekte tersebut. Gong Xiang dan yang lainnya cemas, tapi Luoping tidak. Dia mempertahankan kecepatan yang sama dengan yang lain, dan setelah beberapa jam, mereka akhirnya melihat pintu masuk House of the Invincible. Hah, sepertinya tidak ada energi iblis. Jangan bilang kalau sekte iblis berbohong. Gong Xiang bertanya dengan curiga. Dia tidak merasakan aura sekte iblis dengan akal sehatnya. Bukannya tidak ada energi iblis. Hanya saja energi itu perlahan menghilang. Kalau tidak salah, sekte iblis sudah mundur. Luoping juga merasakan auranya, lalu berkata kepada Gong Xiang. Ketika Gong Xiang mendengar ini, dia langsung merasakan firasat buruk dan meningkatkan kecepatannya. Di dalam House of the Invincible, tanda-tanda pertempuran sengit terlihat di mana-mana. Banyak bangunan telah hancur, dan para murid yang masih hidup sedang membersihkan mayat sesama anggota sekte mereka. Gong Xiang dan yang lainnya memimpin Luoping ke dalam sekte tersebut. Ketika mereka melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya dan tanah yang berlumuran darah, mereka mempercayai kata-kata Luoping. Kakak Gong, kamu sudah kembali. Mengapa hanya sedikit dari kamu? Di mana yang lain? Salah satu murid bertanya ketika dia melihat Gong Xiang. Dalam perjalanan pulang, kami dikepung oleh ras iblis. Saudara-saudara junior lainnya telah terbunuh. Pada akhirnya, itu semua berkat bantuan senior Luo. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil kembali. Gong Xiang berkata kepada muridnya, yang terakhir memandang Luoping dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wajahnya juga dipenuhi kesedihan. Kakak Gong, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sekte iblis baru saja menginvasi sekte kami. Setelah pertempuran sengit, kami berhasil mengusir mereka, tetapi kami juga menderita kerugian besar. Saat ini, pemimpin sekte, berbagai tetua, dan beberapa tetua sedang memulihkan diri. Kakak Gong, saya pikir Anda harus menunggu sedikit lebih lama sebelum memberikan penghormatan kepada pemimpin sekte. Setelah menjelaskan invasi sekte iblis, murid tersebut mengingatkan Gong Xiang untuk tidak mengganggu pemimpin sekte untuk saat ini. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membawa senior Luo ke ruang VIP. Kalian tetap di belakang dan membantu membersihkan mayat-mayat itu. Gong Xiang berkata kepada murid-murid di belakangnya. Kemudian dia memimpin Luoping lebih dalam ke sekte tersebut. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah ruangan. Karena ruangannya cukup jauh dari medan perang, maka tidak rusak. Gong Xiang memimpin Luoping masuk, dan mereka berdua menunggu. Mereka mengobrol sekitar satu jam sebelum murid sebelumnya berlari kembali ke arah mereka. Dia memberitahu mereka bahwa pemimpin sekte telah selesai memulihkan diri, dan dia ingin bertemu Gong Xiang. Selanjutnya, pemimpin sekte meminta agar mereka membawa Luoping bersama mereka. Dia ingin secara pribadi berterima kasih kepada Luoping karena telah menyelamatkan nyawa Gong Xiang. Luoping segera menyimpulkan bahwa Gong Xiang bukanlah murid biasa. Diaulah utama House of the Invincible. Setelah Luoping dan Gong Xiang masuk, mereka melihat sosok yang mengesankan membelakangi mereka. Itu adalah pemimpin sekte dari rumah Chang Bai yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Mendengar langkah kaki tersebut, Chang Bai yang tak terkalahkan berbalik. Saat dia melihat Gong Xiang, dia tersenyum hangat. Ayah angkat, kamu baik-baik saja. Gong Xiang bertanya. Ketulusannya menyenangkan Chang Bai yang tak terkalahkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Gong Xiang menjawab, Ayah angkat, saya baik-baik saja. Saya mendengar Anda bertemu dengan sekte iblis. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Itu hanya cedera ringan. Yang terpenting adalah aku menghabiskan banyak energiku yang sebenarnya. Tidak ada yang serius. Benar? Ayah angkat, itu semua berkat bantuan senior Luo. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali. 368 Meskipun Chang Bai yang tak terkalahkan mampu melihat kultifasi Luoping dengan sekali pandang, ketenangan dan kemantapan aura Luoping jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator tahap Naschen Sol. Itu adalah sikap seorang ahli yang telah melewati kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Chang Bai yang tak terkalahkan bahkan merasa bisa merasakan sedikit ancaman dari Luoping. Sebagai pemimpin sekte dari sekte tak terkalahkan, selain telah mencapai tahap akhir roh primordial, dia telah mengalami banyak hal. Sekarang dia merasakan sedikit ancaman dari seorang penggarap tahap Naschen Sol, dia merasa sulit untuk mempercayainya. Luoping menghadapi tatapan invincible Chang Bai dan tampak sangat tenang. Dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut karena kultifasi orang lain. Dia telah bertemu terlalu banyak ahli, banyak diantaranya memiliki budidaya yang melampaui milik Chang Bai yang tak terkalahkan. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Tatapannya tegas saat dia melihat ke pihak lain. Aura tirani dan ganas secara alami terpancar dari tubuhnya, menyebabkan Gong Siang cukup terkejut. Chang Bai yang tak terkalahkan juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat dan melepaskan aura yang begitu kuat. Saat ini, senyuman muncul di wajahnya. Yang ini adalah pemimpin sekte dari sekte tak terkalahkan, Chang Bai tak terkalahkan. Terima kasih banyak kepada Lao Daoyou karena telah menyelamatkan anak angkatku. Bolehkah aku tahu dari sekte mana Lao Daoyou berasal? Saat Chang Bai yang tak terkalahkan membuka mulutnya, dia memperlakukan Luoping sebagai ahli dengan level yang sama. Dia memanggilnya sebagai rekan Daois dan bertanya tentang asal-usul Luoping. Yang ini dari sekte Kong Ming, yang juga merupakan sekte kelas 3 di bawah jurisdiksi Istana Matahari Ungu. Saya ingin tahu apakah pemimpin sekte tak terkalahkan pernah mendengarnya. Luoping berkata sambil tersenyum. Sekte Kong Ming, tentu saja saya tahu. Saya tahu tentang semua sekte kelas 3 di bawah Istana Matahari Ungu. Bagaimana mungkin saya tidak mendengarnya? Aku bertanya-tanya mengapa Lao Daoyou ada di sini, di wilayah House of the Invincible. Chang Bai yang tak terkalahkan akhirnya menanyakan pertanyaan itu. Dia tidak percaya Luoping akan lari ke jurisdiksinya tanpa alasan sama sekali. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Master sekte tak terkalahkan, Anda salah paham. Saya hanya lewat secara kebetulan. Saya awalnya berencana pergi ke Aula Ungu yang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte tersebut. Di tengah jalan, saya kebetulan bertemu dengan klan iblis yang mengepung Gong Siang dan yang lainnya, jadi aku menyelamatkan mereka. Luoping secara alami melihat bahwa pihak lain mencurigai tujuannya, jadi dia memberi tahu dia alasan mengapa dia datang ke sini. Alasan mengapa dia tidak kembali ke sekte secara langsung dari wilayah Mistik Es Api adalah karena kompetisi besar sekte di Aula Matahari Ungu akan segera dimulai. Dia kebetulan bisa bergegas untuk berpartisipasi. Kompetisi sekte istana Matahari Ungu memang akan segera dimulai. Namun, mengapa kamu pergi ke sana sendirian? Mengapa kamu tidak pergi bersama sektemu? Chang Bai yang tak terkalahkan bertanya lagi. Karena saya berada di tempat lain, bukan di sekte. Jika saya kembali ke sekte, saya takut akan tertunda, jadi saya datang ke sini sendirian. Meskipun Luoping tidak senang dengan pertanyaan terus-menerus dari pihak lain, dia masih dengan sabar terus menjelaskan. Bagaimanapun, dia berada di wilayah orang lain, jadi dia tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan. Chang Bai yang tak terkalahkan benar-benar lega. Setelah mengundang Luoping dan Gong Siang untuk duduk, dia berkata lagi, Dengan kekuatan kultifasi Lao Daoyou, saya yakin Anda akan mampu menduduki peringkat teratas dalam turnamen sekte ini. Pada saat itu, Anda akan dapat memasuki Istana Matahari Ungu untuk bercocok tanam. Itu adalah sesuatu yang membuat orang iri. Ketika Luoping mendengar nada suara Invincible Chang Bai, dia merasa sedikit curiga. Mungkinkah berkultifasi di Istana Matahari Ungu benar-benar bagus? Itu benar-benar bisa membuat sekte Master Sekte kelas 3 mendambakannya. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada hal itu? Dari perkataan Master Sekte Invincible, Sepertinya bisa berkultifasi di Istana Matahari Ungu adalah hal yang sangat beruntung. Saya ingin tahu apakah Master Sekte Invincible dapat mengungkapkan satu atau dua hal. Luoping bertanya ragu-ragu. Dia sekarang memiliki pembuluh darah roh tingkat yang menantang surga yang memungkinkan dia untuk berkultifasi sepuasnya. Dia tidak berpikir bahwa berkultifasi di Istana Matahari Ungu akan lebih baik daripada berkultifasi di Gerbang Suantian. Haha, karena Lao Dao Yeo tertarik untuk mengetahuinya, maka aku akan mengungkapkan satu atau dua hal. Namun, aku tidak tahu banyak. Aku hanya mendengarnya dari mereka yang pernah memasuki Istana Matahari Ungu untuk berkultifasi di masa lalu. Sulit untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. Dikatakan bahwa ada ruang khusus di Istana Matahari Ungu. Tidak hanya energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya, tetapi juga dapat memurnikan campuran energi elemen sejati dalam tubuh seorang kultifator dan mengubahnya menjadi energi elemen sejati yang sangat murni. Selama seorang kultifator memasukinya untuk berkultifasi, kekuatan serangan energi elemental sejati mereka akan meningkat beberapa kali lipat sementara tingkat kultifasi mereka meningkat, mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Selain itu, berkultifasi di dalamnya dapat meningkatkan kekuatan jasmani dan rohani seorang kultifator. Dapat dikatakan dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam segala aspek. Selama murid dari setiap sekte memasuki Istana Matahari Ungu untuk berkultifasi, pada akhirnya, mereka semua akan menjadi kekuatan tertinggi di setiap sekte. Changbai yang tak terkalahkan mengatakan beberapa hal yang dia ketahui, yang membuat Luoping dan Gongxiang sangat terkejut dan mendambakannya. Bahkan Gongxiang, sebagai anak angkat dari Invincible Changbai, mendengar hal ini untuk pertama kalinya. Secara alami, dia juga ingin memasuki Istana Matahari Ungu untuk bercocok tanam. Namun, meskipun kecepatan kultifasinya sangat cepat, dia hanya berada pada tahap ramuan emas. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam turnamen sekte, dia tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Turnamen sekte Istana Matahari Ungu diperuntukkan bagi semua sekte kelas 3 di bawah yurisdiksinya. Selama tingkat kultifasi seseorang berada di bawah tahap Nas Censol, mereka dapat berpartisipasi. Namun, untuk amannya, semua murid yang dikirim oleh sekte kelas 3 hampir semuanya adalah murid tahap Nas Censol. Oleh karena itu, turnamen sekte sebenarnya adalah pertarungan antara para penggarap tahap Nas Censol. Setelah mendengarkan kata-kata Invincible Changbai, hati Luoping tergerak. Mampu membuat energi elemental sejati dalam tubuhnya menjadi sangat murni, ini saja sudah cukup baginya untuk mendapat kesempatan berkultifasi di Istana Matahari Ungu. Meskipun para kultifator juga dapat memurnikan dan memadatkan energi spiritual langit dan bumi ke dalam pusar, namun masih belum dapat mencapai titik kemurnian yang ekstrim. Untuk mencapai kemurnian ekstrim, selain mengandalkan pil yang menantang surga, ada juga beberapa teknik rahasia yang bisa dicapai. Namun cara-cara tersebut sangat sulit diperoleh. Ketika energi elemen sejati seseorang menjadi sangat murni, kekuatan gerakan yang sama akan meningkat beberapa kali lipat. Bagi para kultifator, ini bisa dikatakan sebagai godaan yang sangat besar. Selain itu, berkultifasi di Istana Matahari Ungu dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik dan spiritual seseorang. Ini cukup untuk membuat setiap kultifator bertarung hingga kepala mereka berdarah. Ketika kultifator biasa berkultifasi, mereka hanya memperhatikan peningkatan keterampilannya. Mereka jarang berfokus pada kekuatan tubuh atau kekuatan indera spiritual mereka. Sekarang ada kesempatan untuk memperbaiki kekurangan mereka, tidak ada yang akan melepaskannya. Namun, setiap kali turnamen sekte, hanya tiga murid teratas yang memiliki kesempatan memasuki Istana Matahari Ungu untuk berkultifasi. Tidak mudah untuk menonjol. Bagaimanapun, setiap sekte dapat mengirimkan maksimal lima orang untuk berpartisipasi. Di seluruh yurisdiksi Istana Matahari Ungu, setidaknya ada 100 sekte kelas 3, dan jumlah pesertanya mencapai ratusan. Saat ini, Luoping telah memutuskan untuk memperjuangkan kesempatan memasuki Istana Matahari Ungu untuk berkultifasi. Dengan cara ini, ketika tiba waktunya untuk pertarungan hidup dan mati dengan Penatua Jing, dia akan memiliki peluang lebih besar. Terima kasih banyak kepada Master Sekte tak terkalahkan karena tidak pelit dengan penjelasannya. Saya tidak menyangka Istana Matahari Ungu memiliki tempat yang begitu ajaib untuk berkultifasi. Agaknya, Sekte tak terkalahkan juga memiliki murid yang memasukinya untuk berkultifasi. Kekuatan Sekte tak terkalahkan sudah menduduki peringkat terdepan dari Sekte kelas 3 ini. Luoping merasa murid-murid mereka masih memiliki kesempatan. Sangat disayangkan untuk mengatakan bahwa Sekte kami tidak memiliki murid yang bisa mendapatkan kesempatan selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, yang bisa mendapatkan tempat pada dasarnya adalah 6 Sekte di dua wilayah pertama. Sekte lain hanya bisa menonjol sesekali dan mendapat peluang. Hal ini menyebabkan 6 Sekte di dua wilayah pertama menjadi semakin kuat. Di antara 6 Sekte ini, para ahli di tahap panjang umur sudah tidak jauh berbeda dengan Sekte kelas 2 seperti Istana Matahari Ungu. Yang kurang dari mereka hanyalah para ahli di tahap Dongsu. Oleh karena itu, setiap kali turnamen Sekte, Sekte lainnya hanyalah sebuah foil. Karakter utamanya selalu 6 Sekte itu. Changbai yang tak terkalahkan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bagaimana mungkin dia tidak berharap Sektenya dapat memiliki murid yang memasuki Istana Matahari Ungu untuk berkultifasi. Namun, kekuatan murid Sektenya tidak cukup, dan dia tidak berdaya. Mungkinkah teknik budidaya ke-6 Sekte itu memiliki tingkat yang lebih tinggi? Ataukah energi spiritual langit dan bumi di Sekte mereka lebih padat? Luoping bertanya dengan bingung. Sejauh yang dia ketahui, dua divisi pertama dan divisi ketiga House of the Invincible tidak jauh berbeda satu sama lain. Namun, tidak ada satupun murid dari House of the Invincible yang mendapat kesempatan. Itu adalah ribuan tahun. Lao Daoyou memang pintar. Kamu menebaknya dengan benar. Dua wilayah pertama lebih dekat dengan Istana Matahari Ungu, jadi mereka memiliki keunggulan geografis. Secara alami, energi spiritual langit dan bumi lebih padat. Bagaimanapun, pembuluh darah roh dari Istana Matahari Ungu adalah pembuluh darah roh tingkat tinggi. Semakin dekat, semakin tinggi tingkat pembuluh darah roh lainnya. Ukuran pembuluh darah roh di dua wilayah pertama dua kali lipat dari wilayah ketiga kami. Kecepatan jantung pembuluh darah menghasilkan energi spiritual langit dan bumi lebih cepat, dan jumlah yang dihasilkan juga lebih besar. Energi spiritual langit dan bumi lebih padat. Mengenai teknik budidaya, tentu saja, mereka juga memiliki tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, kekuatan mereka semakin kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Changbai yang tak terkalahkan secara alami memahami inti permasalahannya. Meski dirasa agak tidak adil, itu juga karena mereka mengandalkan kekuatan untuk menduduki posisi tersebut. Pada akhirnya, tidak ada keadilan dalam dunia kultivasi. Siapapun yang lebih kuat dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Begitu, sepertinya jika kita bertemu dengan murid dari enam sekte ini, kita masih harus berhati-hati. Meskipun Luoping berkata demikian, ekspresinya masih relatif santai. Hal ini membuat Invincible Changbai merasa kekuatan Luoping tidak biasa. Kekuatan kultivasi Laudao Yow pasti akan menonjol kali ini. Saya rasa sekte itu akan sangat tertekan. Kata Changbai yang tak terkalahkan sambil tersenyum. Terima kasih banyak atas pujian dari Master Sekte Tak Terkalahkan. Momong-momong, ku dengar sektemu baru saja diserang oleh Sekte Iblis. Aku ingin tahu berapa banyak ahli yang dikirim oleh Sekte Iblis penyerang. Sekte Iblis yang saya temui sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Sekte Iblis akan masuk ke wilayah pembudidaya manusia. Saya ingin tahu apakah Master Sekte Tak Terkalahkan telah menerima kabar. 369 Alasan Luoping datang ke Sekte Invincible adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang Sekte Iblis. Sekarang setelah dia bertemu dengan pemimpin Sekte, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Huh, aku tidak menyangka bahwa Ras Iblis akan menyerang Sekte kita dengan begitu berani. Terlebih lagi, mereka telah mengirimkan lima ahli yang berada di tahap kehidupan surgawi. Mereka bahkan mengirim beberapa lusin ahli tahap transformasi Iblis. Kalau tidak, Sekte kita tidak akan menderita korban sebesar itu. Lebih dari separuh murid kita terbunuh. Changbai yang tak terkalahkan menjadi sangat marah ketika dia menyebut Sekte Iblis. Kali ini, Sekte Invincible menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Luoping juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Sekte Iblis mengirimkan begitu banyak ahli. Para ahli tahap transformasi Iblis setara dengan para penggarap diri tahap jiwa yang baru lahir. Beberapa lusin ahli tahap transformasi Iblis sudah cukup untuk menangani Eselon atas Sekte kelas 3. Selain itu, ada lima ahli tahap panjang umur surgawi. Untungnya, Sekte Invincible cukup kuat untuk melawan. Jika itu adalah Sekte Kongming, itu tidak akan bertahan lama. Lagi pula, para ahli terkemuka dari Sekte Kongming adalah Kongming Duo, yang hanya merupakan ahli tahap panjang umur surgawi. Saya mendengar bahwa Sekte lain juga diserang oleh Sekte Iblis. Saya yakin pemimpin Sekte tak terkalahkan tahu tentang ini. Luoping telah mempelajari beberapa hal dari pencarian jiwa Sekte Iblis. Sekarang, ini berguna. Itu benar, Sekte Iblis merajalela tiga bulan lalu. Hampir semua Sekte yang mereka serang adalah Sekte kelas 3. Terlebih lagi, mereka adalah Sekte yang lebih kuat. Beberapa Sekte dihancurkan oleh Sekte Iblis karena pertahanan mereka tidak cukup baik. Sepertinya kali ini, Sekte Iblis benar-benar berniat bertarung sampai mati bersama kita manusia. Kata Changbai yang tak terkalahkan. Menurut pemimpin Sekte tak terkalahkan, tindakan Sekte Iblis tidak lebih dari melemahnya manusia yang mengembangkan diri secara bertahap. Di sisi lain, ini juga merupakan demonstrasi kekuatan mereka. Sepertinya perang sesungguhnya antara kedua ras tidak lama lagi. Luoping berkata dengan cemas. Setelah pertempuran antara Sekte Iblis dan manusia yang membudidayakan diri terjadi, itu pasti akan sangat tragis. Dia percaya bahwa pada saat itu, banyak orang yang mengembangkan diri akan mati. Bahkan jika Sekte Iblis pada akhirnya dimusnahkan, tanah air para penggarap manusia mungkin akan hancur. Selain itu, kalau dilihat dari sikap Sekte Iblis, sepertinya mereka bertekad untuk menang. Situasinya tidak baik. Jangan khawatir. Saat ini, delapan Sekte kelas satu sangat prihatin dengan Sekte Iblis. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka akan melakukan beberapa tindakan penanggulangan. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, Sekte Iblis atau bahkan Klan Iblis tidak pernah menyerang manusia di masa lalu. Yang mana di antara mereka yang tidak berakhir dengan kegagalan. Tidak mudah bagi Sekte Iblis untuk menghancurkan kita. Jangan tertipu oleh fakta bahwa Sekte Iblis sudah menimbulkan kekacauan. Saya tidak tahu kapan pertempuran sebenarnya akan dimulai. Bahkan mungkin memakan waktu beberapa ratus tahun. Kata Changbai yang tak terkalahkan sambil tersenyum. Sepertinya dia tidak khawatir dengan perang antara kedua ras tersebut. Bagaimanapun, perang seperti itu telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Jadi begitu, kalau beberapa ratus tahun, itu sudah cukup bagi manusia yang membudidayakan diri untuk bersiap. Paling tidak, mereka bisa membuat pertahanannya lebih sempurna. Luoping juga merasa sedikit lega. Ayah angkat, kali ini semuanya berjalan sangat lancar. Setelah melihat kami, kepala sekolah dari Sekte kelas 4 segera menyerahkan batu roh tanpa ragu-ragu. Batu roh yang dikumpulkan semuanya ada di sini. Ayah angkat, tolong hitung. Setelah percakapan antara Invincible Changbai dan Luoping berakhir, Gong Xiang yang duduk di sebelah mereka berkata. Dia menyerahkan kantong penyimpanan ke Invincible Changbai. Di dalamnya ada batu roh yang dikumpulkan dari Sekte di bawah. Changbai yang tak terkalahkan mengambil kantong penyimpanan. Dengan sapuan akal sehatnya, dia menghitung jumlah batu roh di dalamnya. Saat ini, wajahnya menunjukkan senyuman puas. Kali ini, saya membiarkan Anda pergi ke Sekte di bawah untuk mengumpulkan batu roh. Pertama, untuk mengasah kemampuan Anda dalam melakukan sesuatu. Kedua, ini sebenarnya adalah kesempatan untuk menguji sikap Sekte tersebut. Lagi pula, kamu masih berada di tahap golden elixir. Jika kepala sekolah itu tidak memberimu wajah, kamu dapat mengambil kesempatan untuk membersihkan mereka. Karena mereka sangat kooperatif, itu berarti mereka tahu tempatnya. Namun, sianger, kamu harus ingat bahwa mereka yang mencapai hal-hal besar tidak boleh berhati lembut. Jika kamu tidak memiliki kekuatan dan sarana untuk menekan satu sisi, akan sulit bagimu untuk duduk kokoh di sisimu. Posisinya, apakah kamu mengerti? Changbai yang tak terkalahkan mengingatkan Gong Siang dengan penuh arti. Ketika yang terakhir mendengar ini, wajahnya jelas terlihat sedikit tidak wajar. Namun, ketika dia mendengar pertanyaan Invincible Changbai, dia masih mengangguk. Anak mengerti. Anak pasti akan mengingat ajaran ayah angkat dan menjadi penguasa yang bisa mengguncang suatu daerah. Gong Siang menjawab dengan sungguh-sungguh. Ketika Luoping mendengar percakapan keduanya, dia menyadari bahwa alasan Gong Siang bertemu dengan Sekte Iblis dalam perjalanan adalah untuk mengumpulkan batu roh dari Sekte Kelas 4 di bawah. Dia mengagumi metode Invincible Changbai dalam melatih kemampuan Gong Siang. Bagaimanapun, kepala sekolah dari Sekte Kelas 4 semuanya berada di tahap Naschen Sol, sementara Gong Siang hanya berada di tahap Golden Elixir. Selain perkataan Changbai yang tak terkalahkan kepada Gong Siang, Luoping dapat dengan jelas menentukan bahwa dia bermaksud melatih Gong Siang untuk menjadi kepala sekolah berikutnya. Namun, Luoping sepertinya melihat sedikit kengganan dalam ekspresi Gong Siang. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima pengaturan Invincible Changbai. Setelah itu, Luoping mengobrol sebentar dengan keduanya sebelum meninggalkan Aula Utama bersama Gong Siang. Gong Siang membawanya ke ruang VIP. Awalnya, Luoping berencana untuk pergi, tetapi Changbai yang tak terkalahkan menyarankan agar dia dan murid-murid Sekte tak terkalahkan pergi ke Istana Ungu yang bersama-sama. Selain itu, untuk terus melatih Gong Siang, Changbai yang tak terkalahkan juga akan membiarkan Gong Siang mengikuti. Di bawah bujukan Gong Siang, Luoping hanya bisa menginap semalam. Keesokan paginya, dia akan pergi ke Istana Ungu yang bersama kelompok pihak lain. Hari berikutnya, Luoping mengikuti sekelompok orang dari Sekte tak terkalahkan dan mulai menuju Istana Ungu yang... Selain lima murid tahap Naschen Sol yang berpartisipasi dalam Turnamen Sekte, Kepala Sekolah, Invincible Changbai, juga ada di antara mereka. Turnamen Sekte diselenggarakan oleh Istana Ungu Yang. Sebagai Sekte di bawah yurisdiksinya, tentu saja Kepala Sekolah harus memimpin kelompok secara pribadi untuk menunjukkan pentingnya Istana Ungu Yang. Selain Invincible Changbai, ada dua tetua lainnya dan Gong Siang. Termasuk Luoping, seluruh kelompok hanya terdiri dari sepuluh orang. Kedua tetua itu adalah ahli tahap jiwa primordial. Melihat bahwa kultifasi Luoping hanya pada tahap Naschen Sol, mereka tidak dapat memahami mengapa Kepala Sekolah sangat menghargainya. Adapun lima murid tahap Naschen Sol, mereka mendengar bahwa Luoping akan berpartisipasi dalam Turnamen Sekte sama seperti mereka. Tentu saja, mereka tidak ingin melihatnya. Luoping tidak peduli dengan sikap kelompok itu. Dia hanya fokus terbang dan mendengarkan omelan Gong Siang. Dia hanya menjawab dengan satu atau dua kalimat dari waktu ke waktu. Sekte tak terkalahkan berjarak sekitar 100 ribu mil jauhnya dari Istana Ungu Yang. Kelompok itu tidak terburu-buru. Mereka baru tiba di Istana Ungu Yang pada hari kedua. Pada saat ini, lingkungan Istana Ungu Yang telah diperkuat. Luoping mengikuti Changbai Yang tak terkalahkan dan memasuki gerbang gunung Istana Ungu Yang tanpa hambatan apapun. Luoping, yang telah melihat skala Sekte Kelas II, tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, Gong Siang yang pertama kali melihatnya terkejut. Saya tidak menyangka Sekte Kelas II menjadi begitu besar. Sungguh mengesankan. Gong Siang menghela nafas. Segera, lima murid tahap Naschen Sol merasa jijik. Mereka meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Luoping dapat melihat bahwa kelima murid itu sepertinya tidak menyukai Gong Siang. Namun, dengan pemimpin Sekte di sampingnya, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak. Kakak Luo, apakah kamu sudah menghubungi Sektemu? Apakah mereka sudah sampai? Melihat tidak ada yang memperhatikan, Gong Siang menoleh ke Luoping dan bertanya sambil tersenyum. Ketika Luoping mengetahui bahwa Luoping berkultivasi ke tahap Golden Elixir dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia mengerti mengapa Invincible Chang Bai sangat menghargainya. Kecepatan kultivasi seperti ini sangat jarang terjadi di Sekte Kelas III. Selanjutnya, Gong Siang adalah anak angkatnya. Dia tentu saja berharap Gong Siang dapat mengambil aliposisi pemimpin Sekte di masa depan. Luoping sekarang berusia lebih dari 100 tahun. Dia tidak terbiasa dengan orang yang memanggilnya senior. Oleh karena itu, dia membiarkan Gong Siang memanggilnya kakak Luo. Saya sudah menghubungi mereka. Mereka belum datang. Mungkin jaraknya cukup jauh dan akan terlambat. Luoping menjawab. Karena tetua Sekte Saudara Luo belum tiba, ayo kita pergi ke kediaman kita dulu. Kita akan menunggu mereka tiba. Kata Chang Bai yang tak terkalahkan sambil tersenyum. Istana Matahari Ungu akan mengatur akomodasi bagi Sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen Sekte. Sekarang Sekte Luoping belum tiba, dia membiarkan Luoping pergi ke kediaman mereka terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih, pemimpin Sekte tak terkalahkan. Luoping menjawab. Yo, bukankah ini Broter Invincible? Ku dengar Sektemu diserang oleh Sekte Iblis. Aku ingin tahu apakah korbannya banyak. Anda tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini, bukan? Begitu mereka sampai di kediaman mereka, seorang lelaki tua menghampiri mereka dan bertanya. Di permukaan, dia tampak khawatir, tetapi nadanya penuh ejekan dan ejekan. Jadi itu kakak si, terima kasih banyak atas perhatianmu. Sekte Iblis Belaka bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Bagaimana mungkin Sekte tak terkalahkan tidak bisa pulih dari kemunduran ini? Jika itu masalahnya, bukankah itu akan membuat orang-orang itu diam-diam bahagia? Jawab Changbai yang tak terkalahkan dengan makna tersembunyi. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Sepertinya Sekte Invincible belum ditakdirkan untuk mati. Saya, dia, sangat bahagia untuk Broter Invincible. Namun, Anda baru saja mengalami pertempuran hebat, dan Anda segera datang untuk berpartisipasi dalam turnamen Sekte. Aku tidak yakin apakah muridmu bisa mengatasinya. Huh, mereka semua berada di tahap akhir Naschen Sol. Tampaknya Broter Invincible benar. Sekte Invincible Anda benar-benar tidak menderita kerugian besar. Tampaknya Broter Invincible datang dengan persiapan kali ini. Nada sarkastik lelaki tua itu membuat Gong Siang dan yang lainnya sangat tidak senang. Namun, karena kekuatan dan status lelaki tua itu, mereka tidak berani mengatakan apapun. Kaka dia benar-benar tahu cara bercanda, kata Changbai yang tak terkalahkan. Para murid dari Sekte Gemuruh Guntur semuanya sangat kuat. Saya rasa salah satu tempat kali ini akan dibagi di antara Sekte Gemuruh Guntur Anda. Begitu Invincible Changbai mengatakan ini, lelaki tua itu tersenyum bangga, seolah dia percaya apa yang dikatakan Invincible Changbai adalah benar. Bagaimanapun, Sektenya benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ketika Luoping mendengar tentang Sekte Gemuruh Guntur, dia menyadari bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah pemimpin Sekte dari wilayah kedua. Luoping sudah memiliki pemahaman yang baik tentang enam Sekte di dua wilayah pertama. Meskipun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak khawatir kalau murid-murid ini akan menimbulkan ancaman, tidak ada salahnya mengetahui kekuatan diri sendiri dan juga musuh. Hei, kamu bukan murid dari Sekte tak terkalahkan, kan? 370. Benar, Saudara Luo bukan murid Sekte kita. Dia murid Sekte Kongming. Dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Sekte. Hei, hei, aku yakin Kakak Si sama denganku. Bisa dibilang kakak Luo tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun dia baru berada pada tahap awal jiwa yang baru lahir, aku khawatir bahkan tingkat mahir pun murid tahap jiwa yang baru lahir dari Sekte Gemuruh Gunturmu bukan tandingannya. Kali ini, aku sangat mengkhawatirkan Kakak Si. Jika kamu tidak berhati-hati dan kehilangan tempat, itu akan sangat disayangkan. Changbai yang tak terkalahkan secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan bertanya tentang Luoping tanpa alasan. Dia pasti menyadari bahwa aura Luoping sebenarnya mampu bersaing dengannya. Itu sebabnya dia lebih memperhatikannya. Changbai yang tak terkalahkan tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, dia menggunakan Luoping untuk menyerang pihak lain. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi bersama yang lain, meninggalkan lelaki tua itu dengan wajah muram. Huh, hanya tahap awal Naschen Sol. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia mengalahkan lima murid Sekte kita. Dia ingin bersaing untuk mendapatkan tempat memasuki Istana Matahari Ungu. Bermimpilah. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan ekspresi menghina. Saudara Luo, itu adalah pemimpin dari Sekte Gemuru Guntur, Xi Yan. Karena dia sudah memperhatikanmu, aku yakin dia akan menginstruksikan murid-muridnya untuk bersikap kejam terhadapmu selama turnamen. Kamu harus berhati-hati. Setelah memasuki ruangan, Changbai yang tak terkalahkan segera mengingatkan Luoping untuk berhati-hati terhadap murid-murid Sekte Gemuru Guntur. Mendengar ini, Luoping menganggup penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatianmu, pemimpin Sekte tak terkalahkan. Aku pasti akan berhati-hati. Luoping menjawab. Setelah tinggal di kediaman Sekte Invincible selama sekitar satu jam, Luoping akhirnya menerima pesan dari Duan Jinchen. Oleh karena itu, Luoping memberitahu Invincible Changbai dan pergi menemui Duan Jinchen dan yang lainnya. Sebelum Luoping pergi ke Flame Ice mendalam domain, dia menyatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi Sekte besar. Duan Jinchen juga percaya pada kekuatan Luoping, jadi dia langsung setuju. Setelah kembali dari domain mendalam SAP, Luoping telah menghubungi Duan Jinchen, mengatakan bahwa dia akan bergegas ke Istana Ungu yang terlebih dahulu dan bertemu di sini ketika waktunya tiba. Pemimpin senior Paman Sekte, Anda akhirnya di sini. Melihat sosok Duan Jinchen, Luoping langsung berkata. Ia juga melihat sosok familiar di samping Duan Jinchen. Selain itu, ada orang lain yang sedang menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Hal ini menyebabkan dia agak bingung. Anak baik, kamu benar-benar memasuki Aula Ungu Yang. Sepertinya kamu cukup mampu. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ketika Duan Jinchen melihat Luoping, dia bertanya sambil tersenyum. Lagi pula, tanpa bimbingan dari Master Sekte, mustahil untuk memasuki Aula Matahari Ungu. Saya datang bersama orang-orang dari Sekte Tak Terkalahkan. Seperti ini. Luoping memberitahu Duan Jinchen tentang pertemuannya dengan Gong Xiang dan kemudian situasi memasuki Sekte Tak Terkalahkan. Baru pada saat itulah dia memahami alasannya. Aku tidak menyangka bahkan Sekte Tak Terkalahkan akan diserang oleh Sekte Iblis. Sepertinya Sekte Iblis semakin merajalela. Kamu harus mengenal kakak-kakak senior ini. Kamu sudah pernah bertemu Hua Tao sebelumnya, jadi tidak perlu memperkenalkannya. Ini Limu. Meskipun kamu belum pernah bertemu dengannya, kamu seharusnya sudah mendengar tentang dia. Apalagi kamu juga merebut gunung muridnya. He he. Duan Jinchen menunjuk pria lain di samping Hua Tao dan berkata, itu adalah orang yang memberikan tatapan tidak ramah padanya. Setelah mendengar perkenalan Duan Jinchen, Luoping mengerti mengapa pihak lain bersikap seperti itu. Saat pertama kali tiba di Sekte Kongming, dia merebut gunung ke-10 kerui. Kerui adalah murid Limu, jadi tidak mengherankan jika pihak lain bersikap seperti itu. Tidak hanya itu, Limu juga murid Penatua Jing. Sekarang Luoping telah membunuh keturunan Penatua Jing dan ingin melawannya sampai mati. Sebagai murid Penatua Jing, wajar saja jika Limu tidak menyukai Luoping. Adik Luo, jika kita bertemu di kompetisi besar Sekte, aku tidak akan menahan diri. Sebaiknya kau berhati-hati. Limu mengejek Luoping. Ketika Luoping mendengar ini, dia tidak mengambil hati dan hanya tersenyum. Aku akan dengan senang hati menemanimu. Luoping hanya menjawab dengan empat kata, lalu mengabaikannya dan mendengarkan perkenalan Duan Jinchen tentang dua kata lainnya. Setelah semua orang mengenal satu sama lain, Luoping dan Duan Jinchen berjalan menuju kediaman Sekte Kongming. Ketika mereka melewati Sekte Invincible, kedua belah pihak berbahasa basis sebelum pergi. Meskipun ada lebih dari 100 Sekte Kelas Tiga di bawah Yurisdiksi Istana Matahari Ungu, dan jumlah orang yang datang berjumlah beberapa ratus, setiap orang tidak memiliki konflik apapun dan hanya berpindah-pindah di tempat tinggal mereka sendiri. Karena kompetisi besar Sekte hanya akan diadakan besok, selama periode waktu ini, para murid dari setiap Sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyesuaikan pernapasan dan kondisi mereka ke kondisi puncaknya. Luoping tidak terkecuali, meskipun kekuatan pertarungannya secara keseluruhan sudah cukup untuk mengalahkan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir, dalam kompetisi besar Sekte besok, dia akan mewakili Sekte Kongming. Tentu saja, dia akan menggunakan seni bela diri Sekte Kongming. Di Sekte Kongming, dia hanya mempelajari tinju Kongming dan dua belas pedang Kongming. Jika dia ingin mengandalkan kedua teknik ini untuk mengalahkan ratusan pesaing, dia harus berpikir dengan hati-hati. Pada hari kompetisi besar Sekte, semua Sekte kelas 3 berkumpul di Alun-Alun Istana Matahari Ungu. Ini adalah tempat di mana para murid Istana Matahari Ungu biasanya berlatih seni bela diri. Alun-Alun pusat sangat luas. Selain pemimpin Sekte kelas 3 dan murid yang berpartisipasi, sudah ada lebih dari selusin ahli dari Istana Matahari Ungu berdiri di depan Alun-Alun. Pria parubaya di tengah mengenakan jubah merah dan memiliki ekspresi tegas. Dia adalah pemimpin Istana Matahari Ungu, Sage Ziji. Kultifasinya berada pada tahap akhir dari tahap kehidupan surgawi. Di kedua sisi Sage Ziji berdiri para tetua Istana Matahari Ungu. Semuanya adalah ahli di tahap kehidupan surgawi. Itu sudah cukup untuk melihat dasar dari Sekte kelas 2. Melihat semua Sekte telah tiba, Sage Ziji berkata dengan suara yang jelas, sudah waktunya untuk kompetisi besar Sekte lagi. Saya yakin semua pemimpin Sekte telah menantikannya sejak lama. Aturan kompetisi sama seperti sebelumnya. Saya harap semua murid yang berpartisipasi akan memberikan yang terbaik. Selain itu, Sekte Iblis telah merajalela akhir-akhir ini. Mereka telah berulang kali menginvasi semua Sekte besar. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang tujuan mereka. Untuk menghadapi perang antara dua ras dan meningkatkan kekuatan secara keseluruhan dari para kultifator kami, hadiah untuk kompetisi besar Sekte ini akan ditingkatkan. Tiga murid teratas kompetisi masing-masing akan menerima ramuan kelas 6, ramuan transformasi ilahi, selain bisa memasuki istana untuk berkultifasi. Begitu pendeta Ziji mengatakan ini, para murid di bawah segera menarik nafas dalam-dalam. Pil transformasi ilahi, pil kelas 6, adalah pil yang sangat berharga. Bagi para penggarap tahap Nas Censol seperti mereka, itu adalah hadiah terbaik. Ketika seorang kultifator maju dari tahap jiwa baru lahir ke tahap jiwa purba, embryo roh di lautan kesadaran mereka akan mengalami metamorfosis. Embryo roh akan berubah menjadi roh primordial yang lebih kuat, dan kesadaran spiritual akan menjadi kehendak ilahi. Namun, mengubah embryo roh menjadi roh primordial bukanlah tugas yang mudah. Jika gagal, lautan kesadaran akan rusak. Tidak hanya membutuhkan waktu lama untuk pulih, tetapi juga akan lebih sulit untuk memadatkan roh primordial di lain waktu. Namun, ramuan transformasi ilahi dapat membantu seorang kultifator meningkatkan tingkat keberhasilan dalam memadatkan roh primordial. Dapat dikatakan bahwa satu eliksir transformasi ilahi saja sudah cukup untuk menjamin kemajuan seorang kultifator ke tahap jiwa primordial. Sebagian besar murid yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte tersebut berada pada tahap akhir Naschen Sol. Bagi mereka, ramuan transformasi ilahi adalah hadiah yang tepat waktu. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Luo Ping juga sangat bersemangat ketika mendengar tentang ramuan transformasi ilahi. Meskipun dia baru berada di tahap awal Naschen Sol, tidaklah berlebihan untuk mendapatkan harta yang begitu berharga sebelumnya. Melihat reaksi semua orang, Tauis Ziji melambaikan tangannya dengan ringan dan melanjutkan, untuk tempat keempat hingga kesepuluh, selain hadiah asli berupa pil obat tingkat lima dan seratus batu roh tingkat tinggi, setiap orang juga akan menerima pertahanan tingkat enam baju sirah. Setelah pendeta Ziji menjelaskan aturan baru tentang hadiah, antusiasme semua murid untuk berperang muncul. Bahkan jika mereka tidak masuk ketiga besar dan tidak mendapatkan kesempatan untuk berkultifasi di Istana Ungu Yang, hadiah yang tersisa sudah cukup untuk membuat perjalanan ini berharga. Bagi para murid ini, baju besi pertahanan kelas enam adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Harta karun pertahanan awalnya lebih langka daripada harta karun ofensif, dan dengan tambahan baju besi, itu bahkan lebih berharga. Baiklah, cukup bicaranya. Saya harap semua peserta bisa berusaha sebaik mungkin dan menunjukkan kekuatan kalian. Hadiahnya sudah disiapkan. Bisa atau tidaknya kalian mendapatkannya tergantung kemampuan kalian. Kompetisi Akbar Sekte secara resmi dimulai. Mengikuti perintah Sage Ziji, kompetisi Akbar Sekte tersebut secara resmi dimulai. Murid-murid yang berpartisipasi mengambil undian dan berdiri di sekeliling alun-alun. Semua Master Sekte dan Master Sekte dari Sekte kelas 3 sedang duduk mengelilingi alun-alun, menyaksikan kompetisi yang akan segera dimulai. Ada total 588 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Karena alun-alunnya relatif luas, 10 kelompok bisa bertanding dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, persaingan harus sangat cepat. Istana Matahari Ungu mengirimkan 10 tetua. Masing-masing dari mereka memperhatikan satu kelompok pertandingan untuk mencegah murid-murid saat ini membunuh mereka. Meskipun mereka bukan murid Sekte mereka, mereka tetap harus mengikuti peraturan di wilayah mereka. Pertandingan grup pertama dimulai. Murid-murid ini semuanya berada pada tahap Naschen Sol, dan mereka semua adalah tokoh terkenal di Sekte masing-masing. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Di atas alun-alun, segala jenis senjata beterbangan maju mundur. Kemegahan yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Seluruh ruangan meredup saat semua orang bertarung. Luoping melihat kompetisi di atas alun-alun. Hatinya setenang sumur kuno. Dia memiliki pemandangan panorama dari 10 grup pertandingan. Dia diam-diam menganalisis berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan orang-orang ini jika dia menghadapi mereka. Pada akhirnya, dia sangat puas dengan jawaban yang didapatnya. Dalam keadaan di mana dia hanya bisa menggunakan tinju kongming dan 12 pedang kongming, dia akan mampu mengalahkan orang-orang ini dalam waktu kurang dari 10 gerakan. 10 langkah hanyalah perkiraan konservatif. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan dalam budidaya orang-orang ini. Luoping menilai mereka berdasarkan yang memiliki budidaya tertinggi. Faktanya, dia hanya membutuhkan satu atau dua gerakan untuk mengalahkan beberapa muridnya. Singkatnya, orang-orang ini bukan lagi ancaman di matanya. Luoping menerima nomor 310. Masih ada waktu sebelum gilirannya bertanding, sehingga ia punya banyak waktu untuk mengamati pertandingan yang lain. Karena nomor yang diambil acak, meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, ada kemungkinan mereka akan bertemu satu sama lain di awal. Oleh karena itu, demi keuntungan mereka sendiri, bahkan jika mereka bertemu dengan sesama anggota sekte, semua orang tidak kenal ampun. Terima kasih.